Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi rekan-rekan ICCA semua Selamat datang, selamat bergabung pada acara Expert Class pada pagi hari ini Jadi bagi rekan-rekan yang baru bergabung acara Expert Class ini saya mau menjelaskan dulu Jadi sebenarnya Expert Class ini merupakan wadah yang dihadirkan oleh ICCA untuk benchmarking, networking, serta memahami secara mendalam berbagai posisi pekerjaan di industri kontak senter Nah, pembicara pada Expert Class 2021 merupakan pemenang terpilih dari best of the best kategori individu pada the best kontak senter Indonesia tahun 2020 Nah, rekan-rekan ICCA pagi hari ini kita mengundang pemenang dari best of the best support yaitu Mbak Tiara Intifada Selamat pagi Mbak Tiara Pagi kaya sih, pagi semua teman-teman Oke, nah rekan-rekan Mbak Tiara ini merupakan pemenang platinum dari best of the best support dan saat ini Mbak Tiara bekerja di Bank Sentral Asia sebagai trainer ya Mbak ya? Iya, kurang lebih gitu Kak Oke, mantap Nah, Mbak Tiara sudah mempersiapkan sharingnya materinya sebaik mungkin ya untuk teman-teman jadi teman-teman bisa mengambil manfaat mengambil informasi dari sharing dari Mbak Tiara Nah, sebelumnya Mbak Tiara sebelum kita mulai acara sharing pada pagi hari ini saya mau mengumumkan sebentar Mbak jadi nanti bagi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar the best contact center Indonesia tahun 2020 maupun seputar trainer di Bank Sentral Asia itu bisa langsung ditanyakan ke Mbak Tiara dan kita ada hadiah nih rekan-rekan kita ada 4 souvenir dari ICCA untuk peserta dengan pertanyaan terbaik jadi jangan sampai lewatkan kesempatan pada pagi hari ini oke, tanpa berpanjang lebar mungkin saya persilahkan Mbak Tiara untuk memulai sharingnya silahkan Mbak Terima kasih Kak Yasi selamat pagi semuanya teman-teman pagi pagi Kak udah sehat selalu ya saya izin sharing screen sebentar terima kasih selamat pagi teman-teman semua selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi oke tadi lagunya ada yang tau judulnya apa? jangan gitu jangan gua semarah ya mental gua jelek oh ini kayaknya bocor suaranya ya oke selamat pagi teman-teman kalau tadi saya di awal kasih lagu teman-teman dari Tiara Andini gitu ya idolanya Indonesia kemenangnya Indonesian Idol nah kalau di Indonesia ada idolanya itu Tiara Andini kalau di BCA juga ada idolanya dong yaitu saya trainer idola gitu ya ini self-plan sendiri sih sebenarnya perkenalkan teman-teman nama saya Tiara Andi Fada dari PT Bank Sentral Asia saat ini saya membantu BCA di bagian trainer gitu ya jadi saya bekerja di BCA di bagian trainer sebenarnya siapakah saya ini saya coba perkenalan diri sedikit saya lahir tanggal 15 Februari tahun 1992 di Jakarta saya lulusan dari PPA program pendidikan akuntansi BCA mungkin kalau teman-teman pernah mendengar ada lulusan SMA yang dikuliahin oleh BCA nah itu ada salah saya adalah salah satu produknya gitu ya jadi saya lulusan dari PPA BCA lalu melanjutkan ke Universitas Risakti untuk S1 dan saya join di BCA sejak tahun 2012 jadi sudah cukup lama nih saya juga bergabung di BCA sebagai keluarga besar BCA gitu ya teman-teman oke hari ini apa sih yang mau kita bawakan seperti di flyernya di posternya gitu ya katanya Tiara mau sharing terkait dengan Impactful Trainer Check gitu ya karena sekarang apa-apanya kayak TikTok nih ngapa-ngapain check ngapa-ngapain check gitu kan jadi sekarang saya bikin judulnya Impactful Trainer Check nah kurang lebih hari ini saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sih caranya supaya menjadi Impactful Trainer atau kurang lebih yang saat ini saya sudah jalankan supaya menjadi Trainer Impactful saya amat sadari mungkin hari ini teman-teman ada yang berbagai latar belakang join di webinar hari ini gitu ya ternyata di sharing hari ini mungkin ada teman-teman yang mau tahu nih saya sebenarnya sebagai keseharian trainer apa sih yang saya jalani di BCA atau kehidupan trainer di BCA seperti apa dan satu lagi juga saya nanti akan sharing bagaimana persiapan saya terhadap kompetisi yang mungkin ini juga teman-teman ada beberapa yang hadir di sini mungkin latar belakangnya mau tahu nih kenapa sih tahun kemarin yang namanya Tiara ini bisa menang gitu Platinum nah nanti saya akan sharing juga tips-tipsnya apa saja yang saya lakukan atau apa saja yang saya bawakan dari tahun 2019 juga tahun 2020 jadi hari ini kita akan bagi jadi dua sesi pertama adalah kehidupan saya sebagai seorang trainer tips-tipsnya seperti apa aja juga ada lagi tips-tips untuk teman-teman berkompetisi nah sebelum itu saya mau tahu teman-teman bisa akses raise hand kan ya dari teman-teman sekalian yang hadir di hari ini nih ada 46 peserta saya lihat ya beberapa ada teman-teman dari ICA juga ya berapa orang sih teman-teman yang memang akan berkompetisi di ICA di tahun ini boleh di raise hand di zoom itu ada fasilitas raise hand teman-teman boleh klik aja supaya saya bisa tahu nih saya kira-kira membawakannya gimana kalau misalnya teman-teman memang ternyata minatnya hari ini karena latar belakangnya ikutan kompetisi ICA kayaknya masih malu-malu Mbak Tiara masih malu-malu ya atau jangan-jangan sebenarnya datang bukan karena kompetisi Mbak berarti benar-benar saya tahu sebagai trainer seperti apa oke kita lanjut aja gak apa-apa siapa tahu karena pendaftaran belum ditutupkan Mbak Yasi ya belum kita masih sampai tanggal 15 Juli pendaftaran berarti kita harapkan kalau saya udah sharing jadi pada daftar gitu ya Kak iya mantap oke saya lanjut ya jadi hari ini tadi saya bilang akan dibagi menjadi dua sesi yang saya akan jelaskan oke nah disini saya memanggil kaum-kaum rebahan nih teman-teman siapa sih yang suka rebahan nah oke nah kalau disini kan saya tampilkan adalah siapa sih ini kalau teman-teman yang cewek-cewek mungkin tahu ya ini BTS Taehyung atau V gitu ya nah kalau misalnya rebahannya bareng dia sih kayaknya enak banget ya ngeliat ke sebelah langsung mukanya ganteng gitu kan nah teman-teman disini saya mau ngasih tahu bahwa ternyata gak teman-teman doang kok yang suka rebahan ternyata di dalam album BTS juga dibilang nih ada judul albumnya gini teman-teman you never walk alone jadi sebenarnya yang suka rebahan bukan kamu doang tapi banyak orang juga yang suka rebahan gitu ya dan ditambah juga ada quote dari Liverpool you will never walk alone jadi dikecengin lagi bahwa rebahan itu gak sendirian kok banyak orang yang suka rebahan nah implikasinya apa sih ke teman-teman yang memang berprofesi sebagai trainer atau memang diberikan job dia sebagai seorang trainer gitu ya nah susahnya orang-orang rebahan ini adalah mereka nyantai saya juga termasuk gitu ya jadi disini mungkin saya gak bisa ngomong bahwa kamu harus disiplin supaya jadi trainer gitu karena nyatanya saya sendiri memang kaum rebahan juga gitu nah nanti saya akan kasih tips dimana caranya supaya kaum rebahan tetap bisa menjadi trainer yang efektif dan juga kreatif gitu nah susahnya apa sih ternyata selain kaum rebahan ini adalah orang-orang yang cenderung maunya nepet gitu ya ternyata ada juga yang setelah sukanya rebahan dan gak mau siap-siap dari jauh-jauh hari dia ngapain dia panik teman-teman dan paniknya gak cuma buat diri sendiri disini diselit saya saya tampilkan everyone panik gitu dia malah nularin ke orang-orang dia panik gak sendiri dia nularin ke orang-orang gitu ya nah udah masukannya rebahan gitu ya terus udah mepet-mepet sukannya panik nah ini kan jadi susah gitu istilahnya nah ini adalah sebenarnya saya waktu dulu nih teman-teman gimana sih saya mencoba mengenali diri saya sendiri bahwa oh saya kayaknya orangnya memang bukan tipe yang bisa bersiap-siap di jauh-jauh hari gitu dan memang di waktu-waktu dekat sudah mulai panik nih gitu jangan kan karena udah sering ngajar pasti pada bilangnya ah udahlah tiara udah sering ngajar pasti udah gak deg-degan lagi oh jangan salah 5 menit sebelum sharing ini aja saya masih nervous atau deg-degan gitu ya jadi terkadang memang rasa nervous itu penting buat memacu adrenalin gitu ya teman-teman jadi tadi udah tiara ini memang kaum rebahan sejati gitu ya ditambah dengan afirmasi bahwa teman-teman di sekitarnya juga ada merebahan kedua adalah suka panik gitu nah apa sih kunci saya bisa terlepas dari semua ini gitu bagaimana cara saya mensiasatinya tips pertama dari saya adalah know yourself better saya disini juga masih PR nih buat mengenali diri saya sendiri tapi saya yakin teman-teman pasti tahu diri teman masing-masing saya ngambil case study-nya dari diri saya sendiri ya jadi kalau saya ini ibaratnya tadi udah demen rebahan demen yang ngeliatin handphone cuma scrolling instagram gitu ya sedangkan misalnya seminggu atau dua minggu lagi sebenarnya waktunya ngajar atau sudah ada materi memang diharuskan gitu nah tips pertama dari saya adalah take notes every idea yakin deh teman-teman ketika teman-teman scrolling instagram ketika teman-teman scrolling tiktok mungkin sekarang yang lebih hits gitu ya atau scrolling youtube itu sebenarnya banyak kok kadang-kadang kepikiran eh ini videonya lucu ya eh ini tuh bagus ya kayaknya buat di sharingin ke teman-teman buat materi yang ini gitu jadi karena teman-teman sendiri sudah tahu akan punya materi training apa jadi ketika teman-teman instagraman ketika teman-teman scrolling tiktok scrolling youtube itu jangan sampai waktunya terbuang sia-sia nah biasanya saya tiap ada ide khusus atau misalnya karena instagram jadi menginspirasi nih biasanya saya taruh linknya itu di notes handphone saya jadi in case nanti suatu hari saya butuh ide-ide kayak butuh video-video lucu nih dapet dari mana ya oh iya ternyata saya udah nyimpan stok-stoknya itu di notes di hp saya jadi saya memang udah take notes semua ide-ide yang saya dapetin gak sengaja nih atau kadang-kadang kan kalau tadi saya bilang kalau merubahan itu emang demannya bengong teman-teman gitu ya nah bengongnya ini juga dimanfaatin nih gimana bengong dimanfaatin tips kedua saya di rehearse maksudnya itu adalah simulasiin kadang-kadang kalau saya sih penyakitnya adalah saya males memulai presentasi atau memulai buat materinya gitu istilahnya nah kalau misalnya males buat materinya tapi paling gak udah berpikir dong materinya kira-kiranya akan dimasukin tuh apa biasanya saya bikin kerangkanya nih di notes yang ada di handphone oh satu slide-nya mau yang kayak gini ngeliatnya referensinya dari mana oh file youtube yang ini slide dua maunya yang kayak gini kira-kira harus cari gambar apa di google misalnya itu saya coba dulu tuh teman-teman ditaruh di notes setelah itu kalau saya masih ah kayaknya males nih belum mau deh mulai bikin ppt-nya oh gak apa-apa saya biasanya rehearse dulu di imajinasi saya gitu istilahnya saya rehearse saya coba simulasi di imajinasi saya saya coba yang ini oh kalau nomor satu slide-nya kayak gini kira-kira akan saya sampaikan adalah poin ABC nah biar gak lupa saya tulis lagi di notes jadi ketika teman-teman misalnya tadi udah bilang saya memang kaum rebahan ini demennya mepet nah ketika mepet pun paling gak gak mulai semuanya dari awal karena apa sudah ada notes ide-idenya dan juga sudah disimulasikan di pemikiran kita atau sudah di imajinasikan nih oh kira-kira slide satu maunya tampilin yang ini deh slide dua tampilin yang ini deh jadi bener-bener eksekusi ketika membuat slide itu hanya tinggal cari-cari aja materi-materinya dari mana atas link-link yang sudah kita cari sebelumnya jadi gak masalah buat kaum rebahan kaum yang panikkan tetap bisa jadi trainer gitu ya tapi ada kunci-kuncinya nih yang kalian harus solve sendiri tergantung dengan kepribadian kalian masing-masing dan tips yang terakhir dari Know Yourself Better ini adalah saya menganjurkan teman-teman untuk set your own timeline atau time limit jadi teman-teman kalau udah tahu mau mengajar dua minggu lagi kira-kira tuh teman-teman punya time limit harus ngapain sih oh di minggu pertama saya paling gak harus ada deh ide-ide kreatifnya di H-3 misalnya paling gak sudah ada deh slide-nya supaya apa kita bisa latihan dulu karena makin banyak teman-teman latihan pastinya makin jadi gak panik nah ini adalah salah satu tips-tips saya sebagai perwakilan dari kaum rebahan Indonesia gitu ya untuk bisa tetap produktif menjadi trainer jadi jangan pikiran bahwa orang yang jadi trainer itu pasti orang-orang yang rajin mungkin sebagian iya tapi study case di diri saya pribadi ternyata gak juga kok gitu saya juga demen kok kayak teman-teman ngeliatin Instagram dan segala macem demen bengung-bengung demen rebahan tapi tetap bisa yang penting teman-teman ya tadi tips-tips yang saya berikan coba diimplementasikan siapa tahu cocok untuk teman-teman ya nah itu tips pertama dari saya nah ketika kita sudah buat nih ide-idenya apa aja tadi yang saya bilang pasti harus bikin slide-nya kan islanya harus bikin materinya yang mau kita presentasikan apa yang mau kita sharing yang mau kita ajarin itu apa sih sebenarnya nah kadang-kadang disini juga ada mental block nih teman-teman dimana orang berpikir bahwa ah saya tuh gak kreatif jadi saya gak bisa jadi trainer saya gak bisa ah mikir-mikir yang kayak keren-keren kayak trainer-trainer di TV itu bikin games apa segala macem itu di luar batas kemampuan otak saya tuh nah tenang teman-teman ternyata kreativitas itu teman-teman itu bukan pemberian dari Tuhan memang ada beberapa orang yang memang udah kayak gifted gitu ya seakan-akan tapi ternyata dibalik semua itu kreativitas itu bukan berikan itu skill untuk belajar jadi sebenarnya kreativitas itu adalah skill teman-teman yang bisa kita asah dan bisa kita pelajari jadi gak usah khawatir dan punya mental block bahwa kita gak kreatif nih gak usah karena sebenarnya kreativitas itu saya bilang skill jadi masih bisa dipelajari dan masih bisa ada harapan buat kita berkembang menjadi orang yang kreatif nah salah satu cara saya supaya kreatif kalau Neki bilang just do it tapi kalau saya dalam membuat materi-materi saya ngapain sih just google it tenang teman-teman mungkin jaman-jaman dulu gitu orang-orang susah cari materi karena gak bisa langsung searching gitu apa-apanya di google gitu ya tapi kalau sekarang teman-teman dimudahkan banget dengan segala teknologi yang ada udah ada google teman-teman kalau ada mbah google tuh kayaknya semuanya udah bisa aja gitu lancar buat teman-teman ada inspirasi buat materi seperti apa template PPT itu kayak apa itu pasti ada di google teman-teman tinggal cari keyword-keyword tertentu games menarik untuk webinar pasti ada di google gitu ya jadi semuanya jangan khawatir teman-teman coba cari atau googling aja itu pasti bisa nah ini adalah salah satu cara kreativitas itu bukan gift tapi ternyata satu trick juga yang bisa dipelajari udah kita googling aja bisa kok pasti gitu ya karena semuanya ada di mbah google semuanya nanya aja sama mbah google kalau saya pribadi untuk materi-materi yang saya ajarkan di BCA maupun materi-materi yang biasanya saya bawakan untuk lomba ini terutama TBCCI gitu ya materi referensi yang saya dapat dari ini ada dari callcenterhelper.com atau juga dari IGMI atau kadang-kadang saya juga ngedengerin podcastnya teman-teman dari Inspigo kalau di BCA itu kita punya rekanan dengan podcastnya Inspigo atau teman-teman juga punya Spotify mungkin bisa juga denger-dengerin dari situ buat cari nih referensi apa sih material-materi yang bisa kita masukkan ke dalam materi training kita jadi gak perlu cari ide-ide baru sampai sebenarnya kita bisa juga recycle ide-ide orang lain gitu asal kita kasih tahu nih nanti di dalam slide kita kasih tahu bahwa oh ini sumbernya dari sini loh gitu jadi gak melanggar hak cipta gitu ya jadi kita juga bisa terinspirasi dari orang lain kurang lebih ini adalah materi referensi yang saya dapatkan kalau cari-cari materi-materi untuk presentasi nah untuk delivery skill biasanya saya belajar dari Youtube teman-teman tadi saya bilang selain ngeliatin di TikTok saya juga sering scrolling Youtube udah hobinya banget tuh gitu ya tapi biasanya saya sisihkan waktu-waktu scrolling Youtubenya untuk ngeliat hal-hal yang kayak gini nih untuk ngeliat channelnya TED.com misalnya untuk ngeliat materi-materi apa sih terbaru ada di TED.com karena disini kita bisa belajar oh gimana sih cara orang ngebangun opini ngebangun materi sehingga bisa menarik untuk disampaikan kepada orang lain waktunya gak lama kalau biasanya 5-10 menit gitu cari video-video yang singkat aja itu dengan kayak gitu teman-teman juga bisa terinspirasi gimana caranya delivery skill yang baik dan benar gitu lewat TED.com ini atau ini udah gak ada di Netflix tapi saya seneng banget sama ini ini namanya Patriot Act jadi atau saya juga sering kadang-kadang ngeliat stand-up comedy stand-up comedy gitu ya gue tau apa sih punchline-punchline menarik yang kira-kira oh bisa jadi becandaan nih kira-kira buat disampaikan ketika kita lagi training gitu nah ini juga biasanya saya coba liatin lagi video-video Youtube-nya seperti apa supaya bisa menginspirasi saya dalam penyampaian di kelas nah kalau masih gak bisa juga kalau teman-teman yang nonton startup juga tau kalau kita masih gak bisa berdiri sendiri gitu ya masih gak ada ide atau serba gak pede atas ide yang seperti ini ini oke gak ya ini oke gak ya kalau saya sarankan carilah mentor gitu ya teman-teman kenapa harus mencari mentor ya mentor ini salah satu cara kita untuk mencoba mengafirmasi positif diri kita sendiri syukur-syukur kalau mentornya ganteng kayak Hanji Pyong gitu ya ini udah Alhamdulillah banget gitu saya juga mau cari mentor yang kayak gini ya jadi intinya teman-teman banyak juga mungkin sekarang site yang lebih terkenal selain Youtube podcast gitu ya teman-teman mungkin juga join di Clubhouse gitu di Clubhouse juga banyak yang suka sharing orang-orang yang memang menginspirasi gitu CEO-CEO atau pejabat-pejabat di perusahaan-perusahaan startup mungkin yang sekarang banyakan yang terkenal itu juga banyak dari mereka punya mentor mereka sendiri gitu ya mereka juga memotivasi diri mereka dengan sharing sama orang lain juga dengan nanya-nanya buat tahu nih kadang-kadang kan kita suka gak percaya diri biasanya mentor ini akan coba kasih tahu kita memberikan arahan kita gimana sih caranya supaya lebih baik atau ada ide-ide baik seperti apa lagi sih jadi kalau masih gak percaya diri cari mentor saya yakin teman-teman di sekitar kita itu sebenarnya ada yang berpotensi cuma tergantung teman-teman aja mau terbukanya sampai sejauh apa jadi tenang tetap you never work alone pasti akan ada orang yang ngebantu di sekitar kita itu adalah salah satu tips juga supaya menjadi trainer yang tadi impactful next apa sih kesusahannya dari online class banyak yang bilang online class itu struggling apalagi kalau sekarang saya bilang tadi kita udah persiapkan materinya seperti apa ternyata pas eksekusinya ketika di online class itu struggling ternyata struggling itu gak cuma dari sisi trainer gitu ya tapi dari sisi orang yang menikmatinya juga gitu atau para trainee gitu jadi orang yang menyaksikannya pun udah pusing ngedengerin training ini seharian lewat zoom gitu ya banyak kayaknya orang yang udah pusing aduh zoom meeting lagi zoom meeting lagi gitu atau bahkan webinar lagi webinar lagi itu udah pusing banget ini kayak gini mungkin ya ekspresinya teman-teman kalau misalnya ngeliat udah sampai di depan layar laptop ini mau ngomong apa lagi sih nih orang gitu ini dari sudut pandang orang yang ngedengerin trainingnya tapi dari sudut pandang kita sebagai para trainer kita tuh berasanya ngajarin siapa sih teman-teman berasanya kayak ngajarin laptop tau gak karena apa dari tadi kalau kita lihat aja ya misalnya dari tadi kayak ada beberapa kali mungkin saya coba tanyain teman-teman juga serba ragu open mic gak ya open mic gak ya takutnya ribut nih gitu mana di rumah saya lagi ada renovasi rumah gitu kan sebenernya mau sih menyuarakan suaranya gitu cuma agak ragu-ragu gitu nah ini juga sebenernya struggle-nya tuh gak cuma di sisi si penerima informasi tapi juga yang memberikan informasi saya ngerasanya kayak kok saya kayak ngajarin laptop ya gitu ya orangnya pada diam-diam aja gitu bahkan jarang sekali beberapa beberapa kali saya webinar gitu atau saya ngajar juga jarang sekali ada orang yang mungkin nyalain kamera karena ya bisa juga karena bandwidthnya mungkin gitu kan kuotanya juga terbatas gitu atau kadang-kadang kalau nyalain kamera semua kadang kelasnya jadi terganggu karena berat banget gitu kan zoom ini ngejalaninnya gitu nah ini memang menjadi salah satu hal yang oh kayaknya perlu ada trik-trik khusus nih untuk ngajar ketika online atau bahkan ada salah satu teman saya yang dosen dia bilang sekarang saya kalau ngajar kayak ngajar uka-uka tau gak kalau jaman dulu tuh tau uka-uka tuh kayak program dunia lain gitu ya teman-teman jadi kayak ngajarnya tuh kayak ya ngajar sama diri sendiri aja gitu karena ya responnya juga gak ada gitu kan atau kameranya juga kadang gak kelihatan gitu yaudah kita hanya melihat namanya saja gitu tanpa tau apakah informasi yang kita sampaikan sudah diterima dengan baik atau apakah mereka mengerti atau enggak gitu sehingga tip saya biasanya atau yang saya selalu bawa kan ketika saya lagi training itu apa sih dua keep nih teman-teman pertama keep it simple karena kalau training seharian jadi kita gak bisa samakan training yang ada di offline dengan training yang ada di online sebagai trainer menurut saya ini juga salah satu hal yang perlu kalian pikirkan atau perlu kita pikirkan jadi PRG kita adalah berapa lama sih waktu yang efektif untuk ngajarin seseorang gitu nah jadi saya disini bilang keep it simple kalau memang materi tersebut bisa disampaikan dalam waktu satu atau dua jam sebaiknya memang satu sampai dua jam aja maksimum itu hanya sampai tiga jam deh karena kalau misalnya dia training seharian itu kayaknya udah gak udah gak signifikan lagi dampaknya juga bagi orang tersebut karena apa udah bosen udah bete gitu ya ngeliatin komputer seharian jadi saran saya ketika kita memang lagi online training supaya gak struggling di dua sisi trainernya juga capek ngomong sendiri trainernya juga atau muridnya ini juga ngeliatin pegal banget gitu komputernya jadi keep it simple aja semua materi-materi yang memang harus disampaikan boleh disampaikan lewat kelas tapi yang kalau bisa disampaikan lewat materi yang lain mungkin diberikan slide-nya aja atau dikasih lewat buku itu sebaiknya memang disampaikan lewat buku gitu ya jadi keep it simple itu tips yang pertama yang kedua keep them on check maksudnya apa sih keep them on check itu biasanya kalau saya di dalam training itu saya biasanya ngabsenin satu-satu teman-teman ngabseninnya kayak apa sih kita contohin ya kalau saya panggil Mbak Fitria di sini Mbak Fitria Oktaviani ya kak oh halo kak halo halo eh iya kak gak kedengeran oh iya halo kedengeran kak suaranya iya denger udah ya kak Kak Fitria dari perusahaan mana sih kak dari Tokopedia oh dari Tokopedia kak hari ini join di sini pengen mendapatkan insight apa sih kak sebenarnya siapa tahu nih ada poin-poin yang saya belum masukkan ke dalam PPT jadi saya bisa berikan tambahan sejauh ini masih aman kak aman ya iya oke thank you Kak Fitria oke nah itu teman-teman gimana kurang lebih cara saya untuk memeriksa apakah saya ini ngajar di depan UK-UK atau bukan gitu ya karena saya coba ngecek biasanya apakah memang ada teman-teman yang beneran masih joining kelas atau enggak nih nah ini juga saya saya thanks nih buat teman-teman yang memang sudah buka kamera memastikan saya gak sendirian thank you banget ada Pak Doni Pak Hadis gitu ya ada Bu Reni gitu thank you yang lain gak apa-apa kalau gak nyalain kamera juga gak apa-apa saya gak jindir kok ya sebenarnya ya saya cuma mau ngasih tahu doang bahwa ini adalah curhatan hamba-hamba trainer gitu ya sebagai trainer gimana sih rasanya kadang-kadang ya itu kita ngomong kayak ngomong sendiri dan lain-lain nah ini adalah tips simple saya yang pertama adalah keep it simple dan dua juga keep them on check jadi secara berkala biasanya saya akan coba tanya pendapatnya walaupun tadi misalnya kayak belum ada sih kak mungkin belum ada yang mau ditanyakan atau misalnya lebih kayak oh saya masih following sih kak belum ada sesuatu yang kira-kira saya bisa tambahkan misalnya itu gak masalah yang penting kita bisa memastikan bahwa oh mereka present loh hari ini gitu atau mereka memang hadir untuk menikmati materi kita gitu istilahnya itu adalah tip saya ketika mengajar online gitu ya supaya gak struggling di dua sisi oke nextnya adalah saya akan sharing experience saya bagaimana sih hal-hal yang saya sampaikan ketika saya berkompetisi ini mungkin sekilas sebenarnya apa sih experience-nya seorang tiara sehingga bisa so-soan ngomong di sini gitu ya sharing-sharing jadi winner sharing jadi kebetulan di tahun 2019 saya join di perlombaan ini atau di The Best Contact Center Indonesia tahun 2019 di kategori Best Trainer dan Alhamdulillah saya menangkan Platinum Award gitu ya atau Platinum Winner sehingga mengantarkan saya untuk bisa join lagi di tahun 2020 sebagai Best of the Best nih cuma karena waktu itu mungkin yang joinnya sedikit kita dijadikan satu yaitu di dalam kategori Best of the Best Support lawannya gak cuma trainer aja tapi juga ada teman-teman yang ada di kategori kategori lainnya kayak teman-teman QA dan lain-lain memang ada banyak perbedaan sekali yang saya rasakan karena dua tahun ini perbedaannya itu sungguh sungguh signifikan karena tahun 2019 semuanya berjalan secara offline kita hadir dihadiri oleh juri yang kita ngelihat langsung bertatapan mata kalau gak salah waktu itu ada lebih dari 10 orang jurinya saya agak lupa mungkin 12 atau 15 orang yang hadir dalam presentasi saya sehingga the pressure is real benar-benar ditonton oleh juri-juri yang nantinya saya yakin akan memberikan penilaian kepada saya jadi tahun 2019 itu strugglingnya seperti itu gimana caranya saya bisa mengatasi nervousnya saya karena diliatin atau diawasi monitor secara langsung oleh para juri nah di tahun 2020 ini memang menjadi unik sendiri karena kita tahu bersama 2020 itu kita masih dalam situasi pandemi gitu ya sehingga di 2020 ICCE menghadirkan suatu format baru dimana semua perlombaan ini dijalankan secara online dan saya kurang paham nih kalau tahun ini juga kayaknya masih online ya Mbak Yesi ya ya betul Mbak masih online ya nah online-nya ini biasanya kalau kita kirimin video gitu ya jadi presentasinya yaudah kita kayak latihan ngomong sendiri aja dan lebih enaknya lagi adalah kalau misalnya kita bikin video kan pasti kita ngeditnya bagus-bagus aja dong teman-teman sehingga ya kalau misalnya kita ngetek dan ngomongnya masih belepotan ya kita bisa ganti lagi gitu nah jadi memang pressure-nya agak berbeda gitu diantara dua tahun ini cuma yang pasti kreatifitasnya atau ide-idenya yang diminta ya itu poin-poinnya sama gitu nah sebenarnya apa aja sih yang saya sampaikan karena biasanya nih kalau saya ikut winner sharing atau saya ikut expert sharing gitu ya saya pasti penasaran ini orang pas lagi lomba itu bawa kreatifitasnya apa kenapa karena ketika saya bikin slide itu saya paling bingung di bagian kreatifitas oke ya sehingga hari ini teman-teman saya juga akan membagikan kreatifitas-kreatifitas apa sih yang saya sudah bawakan di tahun 2020 kemarin jadi ketika saya best of the best support itu kreatifitas apa yang saya bawakan nah ternyata sebelum kreatifitas pertama yang perlu kita bangun adalah impression teman-teman saya yakin dari kata-kata Andrew Grant ini you never get a second change to make a first impression jadi ketika awal masuk ketika teman-teman buat video gitu ya buat video untuk presentasi yakini bahwa orang-orang yang nonton ini sudah punya impresi khusus kepada teman-teman gimana sih cara membuat impresi tadi contohnya saya di awal saya bikin lagu dulu gitu ya saya pasangin lagu dulu kenapa sih saya pasangin lagu supaya teman-teman yang pasang headset tiba-tiba langsung kaget wah ini ada lagu apa nih gitu ya sehingga mau gak mau tadinya pikiran cuma ah udahlah asal gak dengar aja oh seru juga nih orang bawa lagu gitu ya apa mau nyanyi gitu kan oh ternyata enggak gitu ya nah itu adalah salah satu cara atau trik yang saya lakukan supaya mendapatkan impresi yang bagus di awal nah itu adalah yang saya bawakan sebenarnya tahun 2020 seperti apa sih yang saya bawakan di tahun 2019 ketika kita offline nih kita offline learning kayak gimana yang saya bawakan kurang lebih seperti ini teman-teman oke saya simulasi ya selamat pagi Bapak Ibu perkenalkan nama saya Tiara saya bekerja di Bank Sentral Asia teman-teman saya memanggil saya Tyre Bank jika Tyre Bank mampu membangun Amerika's next top model saya Tiara Intifada dari Bank Sentral Asia akan membawakan materi mengenai trainer next top model nah serunya adalah ketika saya tahun 2019 itu kan kita offline ya teman-teman jadi benar-benar tuh ketika slide yang tadi ada suara-suara kayak di catwalknya itu saya benar-benar mondar-mandir kayak so-so aksi akan-akan model gitu ya supaya apa sih para dewan juri ini yang tadinya udah capek ngedengerin slide teman-teman yang lomba-lomba sebelumnya ketika mereka ngedengerin slide-nya saya ketika mereka mendengarkan pembukaan dari saya oh mereka punya first impression oh ini anak pede juga ya oh ini anak tau nih gimana caranya supaya mendapatkan perhatian orang lain nah tadi juga biasanya saya pakai hal-hal yang memang misalnya bisa mereka buat pay attention salah satunya adalah ini nih julukan yang saya buat sendiri saya Tiara kerjanya di bank jadi saya dipanggilnya Tyre Bank ini kan sebenarnya korelasi yang saya buat-buat sendiri tapi oh masih nyambung kok gitu istilahnya dan juga ada nyambungnya nih oh ternyata si Tyre Bank punya amerikas next top model yaudah sekalian aja saya bikin materi saya itu trainer next top model nah itu adalah salah satu cara saya gimana caranya supaya catch attention nah mungkin kalau online itu kesulitannya adalah kalau kayak saya sekarang ini kan kita posisinya duduk gitu ya tapi kalau teman-teman kasih video untuk perlombaan ICCE itu kan posisi ke teman-teman tetap berdiri gitu kan tetap seperti mempresentasikan di depan orang lain jadi sebenarnya teman-teman bisa berkreasi bisa memulai dengan apapun misalnya tiba-tiba mulai dengan pantun gitu ya atau tadi kayak saya mulai dengan so-so jalan di catwalk itu bisa banget jadi di poin ini adalah yang saya mau tegaskan teman-teman tolong buat first impression gimana caranya supaya Dewan Juri atau orang yang nonton kita itu oh ini orang kayaknya seru nih karena di awalnya udah kayak gini gitu walaupun misalnya nanti makin lama-lama oh ternyata materinya serius ya gitu tapi paling enggak di awal mereka udah tau impresinya biasanya kalau orang di awal impresinya udah positif itu ke depannya mereka akan terus-terus keries akan materi kita seperti apa nah itu saya gunakan di dalam kompetisi ini kompetisi di TBCCI back 2019 maupun 2020 sorry oke nah working program apa sih yang saya bawakan working program yang saya bawakan di tahun 2020 itu adalah judulnya agility by re-engineering jadi seingat saya harus ada tiga kreativitas yang dibawakan nah biasanya saya di 2019 maupun 2020 saya rangkum ketiga kreativitas itu menjadi satu working program gitu memang jika memungkinkan kayaknya lebih enak kayak gitu ya teman-teman untuk menyajikannya sebagai satu kesatuan saya rangkum working program saya kali ini sebagai agility by re-engineering jadi nanti saya akan tampilkan bagaimana cara-cara saya me-re-engineering training-training yang mungkin dulu dilaksanakan secara offline gitu ya tapi karena pandemi ini terpaksa harus dijalankan secara online nah kurang lebih ini adalah background juga yang saya tampilkan di tahun 2020 jadi kreativitas yang saya buat itu backgroundnya adalah karena adanya high cost dari in-class training yang pertama terus para kaum milenial nih warga-warga milenial yang saat ini banyak bergabung ke BCA itu ternyata low endurance loh di kelas tuh mereka kayaknya gampang bosan atau kayaknya gampang BT-an nah gitu gimana caranya saya supaya cari solusi atas masalah ini dan yang terakhir saya juga terkadang dapat komplain ibaratnya oh banyak nih pertanyaan-pertanyaan jawaban-jawaban yang diberikan oleh trainer itu yang gak standar jadi trainer Tiara bilang A trainer yang B bilangnya C gitu jawabannya sehingga jawabannya gak standar padahal pertanyaannya itu sama nah gimana sih caranya saya menyiapkan solusi untuk latar belakang ini nah disini saya juga tampilkan jadi intinya yang tadinya high cost saya mau ubah jadi low cost yang tadinya low endurance saya akan ubah jadi high endurance nah yang tadinya tidak standar saya ubah jawabannya menjadi standar ini kurang lebih adalah tiga hal yang saya bawakan di dalam lomba kemarin lomba di tahun 2020 sebagai best of the best support nah di dalam menentukan latar belakang atau di dalam menentukan kreativitas apa sih kuncinya gitu ya nah menurut saya kuncinya adalah dua poin ini nih sebenarnya apa sih yang dicari-cari pertama pastikan ketika teman-teman itu membuat background tertentu atau teman-teman mau memiliki kreativitas itu ada datanya kenapa karena SCCA ini gak main-main teman-teman ketika teman-teman tahu kerangkanya disitu kalian akan diminta data sebelumnya seperti apa dan data sesudahnya seperti apa jadi ketika teman-teman punya bisa dibilang masalah yang masih ngawang-ngawang teman-teman sendiri gak tahu problemnya apa itu teman-teman akan kesulitan setelahnya jangan-jangan cuma stuck sampai di background doang nih gak bisa jalan untuk step-step selanjutnya karena poin di step-step selanjutnya itu lebih besar kita membuat ide-ide kreatif jadi pertama harus pastikan bahwa ada datanya atau datanya itu available baik teman-teman di kontak center sendiri atau bahkan harus minta datanya ke divisial lain misalnya itu harus dipastikan dulu di awal jika datanya itu gak ada better yang saya sarankan itu mendingan gak usah dibawa kreatifitasnya karena pasti teman-teman akan kesulitan nanti saya akan jelaskan kenapa kesulitannya yang kedua teman-teman yang dicari disini adalah solusi bukan cari masalah apa sih bedanya cari solusi atau masalah cari solusi ini teman-teman punya masalah kita cari solusinya bersama sehingga kalau udah bergerak dari masalah teman-teman punya datanya nih oh masalahnya ini datanya ini supaya kita punya solusi tertentu tapi kalau teman-teman udah punya solusinya duluan baru teman-teman cari masalahnya nah itu yang kadang-kadang suka kesulitan tuh jadi jangan jangan one step forward jangan terlalu futuristik udah ada solusinya dulu nih idenya gitu tapi masalahnya sebenarnya gak ada udah saya cari-cari aja deh masalahnya jangan gitu karena ini disini yang kita cari adalah cari solusinya bukan cari masalahnya kalau teman-teman sudah punya dua ini datanya sudah available solusinya juga adalah solusi yang dicari bukan masalah yang dicari saya yakin teman-teman pasti bisa membuat kreativitas yang kurang lebih seperti ini ini adalah kreativitas yang saya bawakan di tahun 2020 pertama kenapa tadi saya bilang harus punya datanya karena di dalam TBCCI ini kita diminta untuk menampilkan data analysis teman-teman ini adalah data analysis pertama yang saya punya ini gimana susahnya si Tiara ini nyarinya saya susah saya harus hubungi teman-teman yang ada di keuangan dan segala macam buat tahu sebenarnya training cost yang BCA keluarkan itu sih berapa banyak oh ternyata bisa ketahuan nih before dari kreativitas saya itu ternyata nominalnya sekitar 82,51 juta trainingnya itu harus diadakan offline karena dua hari training gitu ya nah ini yang dibuang dibuang-buang oleh BCA ibaratnya tadi saya bilang di awal backgroundnya adalah high cost high cost dari in-class training ini yang saya rasakan nih ternyata kayaknya high cost banget ya totalnya bisa sampai 82 juta dengan orang-orang harus hadir di kelas dua hari training nah dari dua hari training itu saya punya ide untuk gimana caranya supaya setengahnya kita jadikan e-learning setengahnya dijadikan training yang tetap offline karena dulu di awal 2020 kita belum ada belum ada corona ini ya teman-teman ya jadi Januari-Februari itu masih berjalan normal gitu nah ini adalah ide juga yang saya bawakan di tahun 2019 saya bring up juga di tahun 2020 gitu terkait dengan re-engineering method jadi metodenya yang saya ubah yang saya re-engineering dari dua hari training di kelas saya ubah menjadi satu hari training di kelas dan satu hari lagi kita coba pakai e-learning jadi tadi saya bilang kalau materi-materinya teman-teman bisa baca sendiri itu kita kasih aja lewat e-learning karena jangan buang-buang waktu di kelas juga kenapa? salah satunya adalah karena biaya trainingnya mahal teman-teman harus sewa kelasnya harus sewa pengajarnya mendatangkan teman-teman dari luar kota dan Jakarta ini juga udah cost gitu ya sehingga ini menjadi sorotan saya kenapa alasan harus di re-engineering terkait dengan training nah enaknya di BCA kita sudah punya satu platform sendiri namanya Morning BCA jadi terkait e-learning teman-teman di BCA itu bisa e-learning dimanapun dan kapanpun karena bisa diakses lewat PC maupun lewat HP jadi kalau tadi yang bisa dibilang teman-teman yang doyan rebahan tenang sambil rebahan pun teman-teman masih bisa ngeliat HP masih bisa sambil e-learning gitu ya jadi sambil rebahan sambil nonton yang macam-macam teman-teman masih bisa sambil e-learning itu yang kita lakukan nah namun teman-teman ternyata hal seperti ini tidak bisa bertahan lama ide saya itu ya terkait dengan re-engineering method dua hari training diubah menjadi satu hari training saja karena karena adanya berita terkait dengan corona dan lain-lain di awal tahun 2020 BCA pun mengambil langkah bahwa dari April sampai Desember itu gak ada kelas offline yang kita adakan ini khusus tahun 2020 teman-teman tidak ada kelas offline yang diadakan sehingga yang mau gak mau semuanya harus bergerak menjadi online apa sih yang kita buat gitu ya jadi saya punya ide kreatif tambahan adalah re-engineering method version 2.0 jadi kalau sebelumnya saya bawa re-engineering methodnya kalau ini upgrade-nya nih versi upgrade-nya 2.0 jadi yang kita harus cari solusinya adalah satu offline kelas yang tadi tersisa karena hanya satu hari offline kelas itu kita harus ngapain aja kita ubah menjadi training online melalui Webex training biasanya kita pakai Webex meeting gitu ya teman-teman kalau di BCA itu biasanya 2-3 jam terus juga untuk tutorial-tutorial atas aplikasi-aplikasi tertentu biasanya yang kadang kita tampilkan lewat video itu kita bisa pindahkan ke dalam platform kita namanya MyVideo jadi semua video tutorial bisa dilihat di situ nanti kita bisa juga memastikan bahwa masing-masing trainee ini atau masing-masing murid yang teman-teman ajarkan itu sudah akses atau belum itu bisa kelihatan historinya lewat MyVideo jadi tadi tuh solusinya satu hari yang tersisa offline itu kita pindahkan ke dalam online training kadang-kadang-kadang masih ada materi-materi memang harus dijelaskan namun kalau yang berbentuknya basisnya video atau bisa dipindahkan ke video kita masukkan ke dalam video tutorial di MyVideo sedangkan Q&I time nih biasanya kan lama sedangkan online trainingnya itu biasanya cuma 2-3 jam oh kita ubah teman-teman jadi kita ubah tadinya mungkin bertanya langsung gitu ya dan kita harus tanggapi satu persatu kita switching ke email sehingga mereka akan email trainernya dan trainernya sendiri punya namanya knowledge management atau knowledge database untuk ngebalesin nih pertanyaan-pertanyaan dari para trainee sehingga gak kebuang-buang waktunya habis buat jawab-jawab pertanyaannya ada di kelas jadi ini adalah ide-ide dari re-engineering method version 2.0 yang saya bawakan hasilnya gimana sih oh ternyata kalau dari re-engineering method yang pertama itu saya bisa saving loh setahunnya bisa sampai 395 juta per tahun jadi kurang lebih bisa cut 20% jadi yang tadi tuh yang dua hari training diubah menjadi satu hari training pas e-learning itu ternyata bisa cut 20% dari biaya training yang dikeluarkan selama ini nah karena tadi kan dibilang no physical hold no physical class hold during April sampai Desember nah ternyata semua tadi yang saya bilang re-engineering method 2.0 atau version 2.0 itu almost no cost yang kita keluarkan kadang benar-benar cuma ide kreatif aja semua dipindahkan dari yang tadinya offline menjadi online yang otomatis pasti tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk sewa gedung atau sewa peralatan teman-teman juga fisiknya tetap di rumah masing-masing jadi tidak ada biaya perpindahan sehingga semuanya almost no cost untuk mengupgrade tadi re-engineering method version 2.0 tapi training tetap berjalan secara efektif tentunya menggunakan ya ini semua tadi Webex meeting tetap 2-3 jam semua video tutorial kita pindahkan ke MyVideo kalau mau berkomunikasi bisa pakai MC Square dan materi-materi e-learning semuanya sudah kita masukkan ke dalam warning DCA jadi mau gak mau di dalam suasana per-covidan ini gitu ya atau situasi pandemi ini mau gak mau kita memang mainnya di teknologi teman-teman jadi kita manfaatkan teknologi semaksimal mungkin gitu ya nah ini adalah ide pertama yang saya bawakan di dalam best of the best support di tahun 2020 sedangkan ide kedua data yang kita gunakan tadi adalah high endurance ya karena kita pengennya high endurance karena saat ini millennial itu sifatnya low endurance nah ini saya ngambil data analysisnya dari tingkat kelulusan walaupun dilihat sudah tinggi-tinggi semua tapi saya mau mempertahankan gimana caranya supaya mereka tingkat kelulusannya tetap di atas 90% yang merupakan KPI saya work endurance-nya juga work endurance itu harusnya 100% tapi masih banyak yang nilainya 98 atau 99 saya pikir otak nih gimana caranya supaya kaum millennial ini mau berkontribusi di dalam kelas saya dan mereka juga gak gampang bete dan juga ikut-ikutan gitu atas semua materi yang saya siapkan jadi saya buat namanya following the trend to go viral gimana sih karena saya melihat nih teman-teman yang millennial mungkin Gen Z gitu ya atau bahkan sekarang ngomongnya Gen Alpha gitu ya nah itu demen banget semua yang berbau viral apanya kalau misalnya dirinya menjadi viral saya pengen banget terkenal gitu ya bahkan ada sekarang mungkin kalau ditanyain cita-citanya mau jadi apa sih deh oh menjadi youtuber atau mau jadi selebgram gitu ya jadi orang-orang itu berlemba-lemba untuk menjadi viral nah fenomena inilah yang saya tangkap dan saya coba aplikasikan ke dalam kelas saya karena beberapa materi training saya saya ubah formatnya menjadi ini nih saya memberikan assignment yang harus dikirimkan melalui digital platformnya BCA nah teman-teman familiar gak sih sama bagi-bagi ini dan itu kau ingat dan juga cepat loh oke nah teman-teman ternyata tuh demam tiktok gak cuma ada di mana-mana gitu tapi BCA juga ternyata menginternalisasi demam tiktok ini bahkan dari teman-teman yang dari staff bahkan sampai direksi pun semuanya pada goyang tiktok gitu kan nah fenomennya inilah yang saya coba ambil gimana sih caranya supaya teman-teman millennials ini tertarik sama kelas saya jadi saya coba biasanya memberikan assignment yang bentuknya formatnya mungkin seperti membuat video tiktok gitu ya meminta mereka untuk mengirimkan assignment dalam formatnya kayak video tiktok untuk selanjutnya di upload ke dalam tadi kita punya digital platform BCA yaitu MyVideo nah kelebihan di MyVideo ini ini berarti kalau teman-teman bayangin itu kayak YouTube-nya BCA gitu lah ya jadi semua video-video karyawan-karyawan BCA bisa dilihat di sini kelebihannya adalah dia bisa minta like dari teman-temannya gitu sehingga kalau misalnya like-nya itu paling banyak pastinya bisa dibilang video ini jadi viral nah hal inilah yang saya ambil fenomenanya gitu teman-teman supaya assignment kan kadang-kadang tugas itu orang berat yang ngerjainnya tapi dengan dibuat dengan format seru-seruan atau dia juga bisa mencari like terbanyak gitu mereka berkompetisi nih dan maka jadinya suka gitu karena ujung-ujung mereka bisa jadi viral bisa jadi terkenal nah ini adalah salah satu trik yang saya gunakan menjadi kreativitas saya yang kedua nah kalau orang demen pada goyang-goyang tadi kita bisa berikan platformnya dari MyVideo tapi kalau misalnya tugasnya sifatnya serius ini kita berikan lewat MC Square jadi teman-teman trainee itu bisa juga upload tugas-tugasnya itu lewat si MC Square ini kita punya digital platformnya MC Square kalau bayangannya itu kayak micro block atau blocknya BCA lah gitu saling-saling sharingnya teman-teman BCA itu ada di sini semua kurang lebih assignment-nya kita pindahkan saja platformnya supaya lebih menyenangkan hasilnya apa sih nah kurang lebih ini hasilnya pastinya ada peningkatan dari 2019 ke 2020 juga work endurance-nya nah baru sampai kreativitas yang kedua ini adalah kreativitas kreativitas yang terakhir yang saya bawakan kreativitas terakhir tadi adalah apa teman-teman unstandardized dari answer ya jadi katanya komplainnya trainer Tiara nih ngejawabinnya kayak gini trainer yang Mbak Yesi misalnya ngejawabinnya kok beda lagi padahal jawabannya sama gitu kan oh tenang teman-teman di sini saya coba menyiapkan satu solusi yang bisa memang diberikan kepada teman-teman trainer juga nah ini saya melihat data analysis-nya saya ambil dari feedback karena di feedback ini beberapa ada yang masih menginformasikan yang tadi tuh unstandardized answer itu saya dapetnya dari feedback-feedback para trainee saya yang saya lakukan adalah gathering knowledge database jadi di sini ibaratnya kita punya knowledge database nih kalau misalnya ada orang yang kirim email ke saya gitu misalnya terus ada summary-nya nih oh ternyata tentang salah informasi saya punya kamusnya nih teman-teman atau punya knowledge management-nya jadi ketika saya punya keyword tertentu ketika saya cari di related items saya punya knowledge management-nya tuh saya bisa tahu oh ternyata saya harus punya jawaban standar seperti apa sehingga trainer Tiara dengan trainernya maaf mungkin Pak Angga gitu ya nah ini jawabannya akan sama gitu kenapa karena punya knowledge database yang sama gitu nah inilah yang saya coba build up juga di BCA jadi gathering knowledge database supaya ketika orang nanya jawabannya itu standar dan juga teman-teman yang mungkin trainer-trainer baru gitu ya ketika join gabung di BCA sebagai seorang trainer gak bingung gitu ngejawab pertanyaan seperti apa karena apa sih diperlukan ini karena tadi kan saya bilang kelasnya itu cuma 2-3 jam terdua tas kalau orang mau nanya sehingga kita pindahkan menjadi email ya mau gak mau ini adalah salah satu fasilitas yang saya bawakan gitu atau saya jadikan kreativitas di poin nomor 3 oke ini adalah resultnya tentunya ada peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 oke nah itu terkait dengan isi teman-teman jadi tadi kita udah pertama first impressionnya harus baik gitu ya yang kedua isinya tadi harus available datanya juga jangan cari-cari masalah tapi cari solusinya seperti apa dan yang terakhir nih teman-teman sebenarnya kan yang kita mau adalah kita mendapatkan clap dari juri gitu ya ataupun dari teman-teman penilai yang dari ICCE bukan mendapatkan slap maksudnya apa sih Tiara disini ya kita maunya dapet tanda tepuk tangan bukannya ujung-ujungnya jadi kayak ah kita kayak di slap gitu ya jadi kita menyesalkan diri kita sendiri apa sih yang kadang-kadang membuat penyesalan kadang-kadang tuh yang pertama kita udah bagus di awal first impressionnya sudah bagus tapi ternyata di akhirnya cuma diakhiri dengan bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya gak ada kesimpulan gak ada rangkumannya kayak apa jadi orang-orang dibiarkan ngambang nih oh iya udah nih selesai ini trainingnya udah langsung matiin kamera gitu kan nah kayak gitu kan kayaknya kurang flow kurang enak aja gitu flow-nya teman-teman jadi yang saya mau sharing disini adalah biasanya gimana sih caranya saya mengakhiri suatu presentasi ataupun mengakhiri presentasi di dua lomba saya nih di tahun 2019 dan tahun 2020 nah ini di tahun 2019 saya membawa materi seperti ini jadi di akhir ketika saya sudah memberikan semua kreatifitas saya gitu ya dan ada rangkumannya juga seperti apa saya kayak membawa satu cerita saya menampilkan bahwa apa sih apa sih sesuatu yang kalau kita bilang impasible gitu ya karena kan tadi kayaknya ide-ide saya susah banget gitu untuk dijalankan sebenarnya apa sih yang paling impasible nah kita lihat dulu video ini teman-teman selamat menikmati oke lah ya nah kalau ngeliat video tadi teman-teman katanya saya bilang apa sih yang impasible pertama kita coba analisa dulu nih saya mau ceritanya seseorang cowok tadi tuh yang ada dalam video namanya Niall DiMarco orangnya ganteng pintar nari gitu ya tentu aja dia ternyata pemenang juara keduanya dari Amerika's next top model cycle 22 juga pemenangnya dari lomba tadi ternyata dia adalah perlombaan namanya Dancing with Stars teman-teman tapi yang menjadi impasible adalah yang kita gak pernah kebayangin ternyata dia adalah deaf aktivis dia tuli teman-teman coba bayangkan seseorang yang tuli bisa menari bisa mendengarkan arahan bisa mendengarkan musik bisa bikin koreografi yang bagus dan bahkan menjadi pemenang dari Dancing with Stars jadi saya tutup dengan kalau tadi dibilang ide kreatif saya adalah sesuatu yang impasible enggak kok Nal DiMarco aja bisa menang dari Winner Dancing with Stars kenapa saya gak bisa gitu itulahnya nah kurang lebih biasanya saya tutup dengan seperti itu jadi tadi tuh ketika kita udah hype-nya ngasih tau kreatifitasnya seperti apa saya juga tutup bungkus dengan satu cerita tersendiri yang memang masih ada sambungannya dengan materi yang saya bawakan jadi gak bener-bener langsung kontradiktif saya cerita yang lain gitu enggak jadi kita cari cerita-cerita yang mungkin bisa di-share ke para dewan juri atau teman-teman yang lain yang kira-kira masih ada hubungannya dengan materi yang saya sampaikan nah ini di tahun 2019 apa sih yang saya bawakan di tahun 2020 gitu ya kalau teman-teman penasaran tadi kan saya bawa materi kreativitinya itu adalah agility by re-engineering nah di akhir ini saya cerita sedikit soal agility max user vibe kenapa saya mengambil satu case perusahaan kalau teman-teman cari di google atau teman-teman googling kalau ngomong masalah agility Fujifilm ini salah satu perusahaan percontohan gitu ya kenapa bisa dicontohkan karena mungkin teman-teman tahu di tahun 2000-an awal itu industri kamera sudah mulai berpindah menjadi industri kamera digital dimana kamera-kamera yang mungkin jadul nih orang udah gak ada lagi yang cetak gak ada lagi yang cetak foto teman-teman sehingga banyak outlet-outlet yang Fujifilm itu mungkin dulunya khusus untuk cetak foto sekarang mungkin harus tutup gitu ya karena gak mampu bertahan tapi ternyata Fujifilm gak diem gitu aja gak pasrah kayak Nokia gitu ya gak pasrah kayak Nokia langsung mendem terus langsung hilang dari peredaran tapi dia itu mencoba untuk agile dia ngapain sih karena dia punya teknologinya Fujifilm langsung melihat kesempatan bahwa oh kalau bisa bikin kamera biasa berarti saya juga bisa dong bikin alat ronsen dia langsung punya satu perusahaan sendiri ibaratnya atau teknologi kita dia buat produk-produk di bidang kesehatan dia buat alat ronsen alat scan gitu ya sehingga memperluas sayapnya ke alat-alat terkait dengan kesehatan nah itu adalah salah satu cara supaya dia agile dan yang lebih gak kepikiran adalah kalau teman-teman yang cewek-cewek nih pernah gak dengar gak satu merek namanya Astalif kalau saya sendiri kayaknya di Indonesia masih gak terkenal tapi kayaknya di Jepang ini cukup terkenal nih nah Astalif ternyata ini salah satu produk dari Fujifilm bayangin loh orang atau perusahaan yang tadinya cuma cetak foto gitu ya sekarang bisa punya skincare gitu ibaratnya itu kan sesuatu yang kayak wow unexpected sekali gitu tapi Fujifilm bisa Fujifilm mencoba untuk agile karena ternyata setelah mereka menguras otak gitu salah satu bahan yang digunakan untuk mencetak film itu ada namanya ada satu zat namanya Asta Apa gitu ya nah zat itu bisa digunakan untuk ternyata ini teman-teman kan untuk mempercerah mempercerah foto gitu ya ternyata juga bisa untuk mempercerah kulit nah itulah yang dimanfaatkan oleh Fujifilm untuk membuat line baru yaitu terkait dengan skincare nah karena tadi saya bawa materi terkait dengan agility by engineering disini juga saya juga mencoba menginspirasi bahwa gak ada akhir loh kalau misalnya kita mau berjuang itu kita kalau mau agile pasti bisa survive gitu loh seperti contohnya adalah Fujifilm ini nah di akhirnya saya tutup dengan strength without agility is a huge mess jadi kita punya kekuatan tapi kita gak agile nih ini kayak dapur nih dapur kita yang berantakan punya teknologinya banyak yang bagus-bagus tapi ternyata kalau kita gak bisa manfaatkan itu juga sebenarnya huge mess bayangin tadi Fujifilm kalau dia gak kepikiran buat bikin alat ronson dia gak kepikiran buat bikin line baru yaitu skincare gitu ya astalif itu sebenarnya dia punya strength tapi dia gak agile gitu jadi tetap aja kan tetap jadi huge mess yang mungkin kalau mereka gak agile tetap akan bangkrut perusahaannya nah kurang lebih itu adalah salah satu cara yang saya gunakan gimana caranya supaya saya tetap dapet clap di ujung orang-orang tetap menempuk tangani gitu materi saya bukan dapet slap karena saya nyesel nih oh materi ini udah bagus-bagus tapi saya tutup dengan oke dari saya tiara terima kasih gitu nah ini adalah salah satu cara saya supaya trainingnya tetap ngalir atau materi saya berikan di kompetisi juga tetap ngalir oke kurang lebih itu teman-teman ya tips-tips yang bisa saya berikan supaya teman-teman bisa jadi impactful trainer gitu ya nah sebelum saya tutup menjadi Q&A time sini saya juga mau menyampaikan teman-teman see you di TBCCI 2021 para champion yang saya harapkan nih teman-teman disini kalau belum daftar mungkin jadi kepikiran daftar gitu ya dan saya juga harapkan di tahun depan tahun 2022 saya bisa ikut winner sharing dari teman-teman sekalian gitu jadi tukeran saya yang jadi pesertanya teman-teman yang bisa sharing nah sebelum Q&A saya mau pantun dulu nih teman-teman makan bakwan sama aura kasih cukup sekian dan terima kasih oke teman-teman cukup sekian dari saya saya berikan lagi kepada Mbak Yesi kalian persilahkan Mbak Yesi baik luar biasa sekali rekan-rekan sharing dari Mbak Tiara kita berikan uplaus dulu untuk Mbak Tiara terima kasih Mbak Tiara untuk sharingnya nah Mbak kita sebenarnya udah ada rekan-rekan yang raise hand gitu ya jadi daripada kita berpanjang lebar kita langsung persilahkan nih tadi Mas Hadis yang pertama untuk raise hand silahkan Mas Hadis perkenalkan nama dan perusahaannya baik terima kasih Mbak Yesi untuk kesempatannya Assalamualaikum Mbak Tiara intif ada ya iya Pak Waalaikumsalam tadi saya melihat dari awal sampai akhir Mbak ini platinum dua kali ya Mbak dari 2019 sama 2020 ya iya Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan tadi sebenarnya sudah lengkap tapi ada yang lebih triknya lagi ada tujuh pertanyaan yang pertama bagaimana cara tips dan trik Mbak Tiara untuk bisa mempertahankan menjadi the winner karena yang setahuan saya pastinya sulit untuk mempertahankan ya tapi sebagai Mbak itu bisa mempertahankan dan itu memang sama medalinya platinum juga pastinya pasti akan ada trik dan triknya yang kedua mekanisme bagaimana untuk pembekalannya yang Mbak Tiara dapatkan di sana ketiga setiap trainer ataupun setiap presentasi pastinya akan mengalami deg-degan ataupun nervous nah di googling pun banyak cara cara menganulir untuk bagaimana deg-degan nah kalau dari Mbak bagaimana deg-degan pasti ada nervousnya yang keempat cara memunculkan ide itu mungkin bagi orang pasti akan sulit ya Mbak salah satunya adalah tech not evaluate ideas yaitu bikin denotes ya tapi setidaknya apakah jika memang denotes itu tidak memunculkan ide bagaimana cara yang lain pasti akan ada cara lain sebagai trainer bagaimana Mbak mengatasi supaya yang kita sampaikan kepada pelanggan itu diterima yang diterima oleh si pendengar kemudian impressionnya itu si jurinya kepada kita bagaimana ya Mbak untuk mendapatkan impressionnya itu kemudian yang ketujuh apakah ada pengalaman menjadi trainer di BCA yang tidak mengenakan sudah cukup maaf ya banyak iya Pak saya sambil ngetik ya Pak ya ya oke saya jawab satu persatu Pak Hadis terima kasih banyak apa saja pertanyaan tadi pertama tips dan trik supaya bisa menang dua kali mempertahankan betul mempertahankan ya Pak ya kalau saya sih Pak poinnya saya tuh adalah be yourself sih tetap saya menjadi diri saya sendiri kayak mungkin Bapak dari tadi ngedengar juga saya ngomongnya kecepetan gitu atau kayaknya anaknya gak bisa diem nih gitu gerak-gerak kanan-kiri gitu ya jadi cara saya adalah kadang kita buat materi itu kadang kita buat materi itu akan jadi susah ketika kita mencoba mengadaptasi materi orang lain atau kita nyontek benar-benar full materi orang lain gitu ya kadang-kadang kita suka ngeliatin oh ternyata nih orang bisa menang kayak gini nih ah coba ah ternyata bisa nih dia menang awalnya pakai quote-quote tertentu terus dia misalnya pakai rumusan-rumusan tertentu gitu ya tapi itu ternyata gak bisa saya gunakan di diri saya sendiri jadi tetap sih kalau misalnya saya di dua kali di 2019 maupun 2020 ini yang saya utamakan adalah gimana caranya saya memberikan warna tersendiri yaitu trenernya tiara nih gitu bahwa oh kalau si tiara ini yang kayak gini loh gitu bukan seperti yang lain-lain gitu karena mungkin orang beda-beda ya Pak tapi ya tetap sih makanya dari awal tuh kalau misalnya Bapak lihat kayak saya mencoba mendoktrin dengan oh kalau tiara ini kaitannya sama tiara Andini tiara ini kaitannya sama Tirebeng gitu ya supaya mungkin orang-orang tuh sebelumnya sudah punya pengetahuan terkait nama tiara itu sendiri tapi ya saya coba ingatkan lagi gitu itu juga salah satu cara saya supaya mungkin bisa menang ya Pak sama tadi juga dibilang mempertahankannya tuh seperti apa ya balik lagi sih ide-ide kreatifnya Pak karena kan kayaknya kalau saya lihat poin-poin paling gede itu di TBCC ini adalah ide-ide kreatif gitu ya gimana caranya tetap membuat satu ide kreatif yang memberikan nilai tambah gitu karena biasanya kita brainstorming dari jauh-jauh hari mungkin saya langsung lanjut juga sama yang kedua ya Pak ya bagaimana pembekalannya di BCA ini memang kita pembekalannya cukup padat gitu ya Pak dan thanks a lot juga gak tau nih tim-tim ofisialnya dari kalau BCA join atau enggak kita punya tim ofisial gitu ya ada KIB gitu ada juga teman-teman lain yang memang bantu buat mengarahkan gitu Pak atau bahkan kita di pairing mentor satu-satu gitu karena tadi saya juga bawakan dalam materi mentor itu penting kenapa? kadang-kadang orang itu suka lost track saya hilang arah gitu ya kadang-kadang makin banyak saya googling makin saya bingung malah itu sering banget orang terjadi jadi pembekalannya yang dilakukan adalah memang dari teman-teman ofisial ini memastikan timelinenya ini memang sesuai jadi di hari kesekian harusnya sudah mengumpulkan apa harusnya sudah punya ide apa gitu ibaratnya mereka keep on track di jadwalnya memang ada tim khusus gitu Pak mungkin ini juga bisa di adaptasi di perusahaan Bapak gitu ya ibaratnya pembekalan itu yang dilakukan ya berbagai macam sih dari brainstorming idenya gitu kan dengan mentornya itu sendiri mungkin jadi lebih gampang karena ada beberapa yang one-on-one atau kadang-kadang juga dibagikan per kategori gitu Pak jadi misalnya yang trainer ngumpul sendiri nih jadi teman-teman trainer silahkan ber-brainstorming sama teman-teman trainer yang lain karena kadang-kadang kan kita juga ngirimin misalnya trainer lebih dari satu gitu kan gak mungkin kita kasih idenya sama gitu ya itu juga mungkin kadang-kadang menjadi satu hal yang ih sama-sama dari BCA kok idenya sama gitu itu juga salah satu hal yang kita hindari gitu karena kan tidak ada komunikasi di internal kita jadi itu sih caranya mungkin cara saya supaya bisa mempertahankan dua kali juara itu seperti apa karena proses pembekalannya juga bisa dibilang cukup keras Pak gitu ya ditagih-tagih terus gitu jangan sampai lupa juga diperas ide-ide kreatifnya seperti apa gitu itu untuk menjawab poin satu dan dua di poin ketiga bagaimana cara saya supaya gak nervous karena saya memang sebenarnya tipikalnya orang yang suka ketawa-ketawa ya Pak jadi biasanya saya itu sebelum memulai sesuatu kayak tadi ini sebenarnya udah deket-dekan gitu kan saya biasanya udah mulai scrolling Instagram lagi ngeliat video-video lucu gitu atau saya sukanya apa sih saya sebenarnya suka denger musik gitu atau musik yang familiar sama saya misalnya kalau saya demennya K-pop gitu ya Pak jadi suka demennya musik-musik Korea jadi 15 menit atau 30 menit sebelum acara itu dimulai saya biasanya ngulang-ngulang tuh lagu-lagu yang saya suka supaya naikin mood saya supaya gak nervous gitu tapi ya kalau misalnya masih nervous juga ya karena agak gak religi juga sih ya Pak ya baca-baca doa aja sih sebenarnya poin-poinnya sih kayak gitu biasanya saya sama sih yang tadi saya bilang keep practicing sih ketika saya sudah percaya diri sama materi saya saya udah ngulang minimal tuh mungkin kalau saya punya materi baru mungkin saya pernah sekali rehearsal atau pernah sekali simulasi sekali atau dua kali simulasi biasanya kok kayak gitu saya udah mulai pede tuh gitu memang tips and trick ini agak berbeda-beda tiap orang gitu ya kadang nervousnya kan berbeda-beda gitu tapi itu sih yang saya yang saya lakukan mencoba membuat ambiensnya atau vibenya itu se-familiar mungkin jadi cari baju juga mungkin yang enak yang saya nyaman gitu kalau misalnya bilang bajunya itu-itu lagi ya gak masalah tapi ini saya nyaman gitu jadi percaya diri gitu ibaratnya itu berbagai cara yang saya lakukan supaya tetap percaya diri ketika memberikan materi yang keempat bagaimana cara memunculkan ide kreatif ini pertanyaan yang kadang-kadang saya juga menanyakan kepada diri saya sendiri apalagi ketika official saya sudah mengejar-ngejar ada timeline mengumpulkan ide kreatif gitu ya nah gimana cara memunculkan ide kreatif tadi saya bilang kuncinya mungkin kalau misalnya gak ada ide ya bisa googling gitu ya pak ya tapi sebenarnya gini kalau saya sudah punya ide tertentu nih misalnya gini saya sebagai seorang trainer gitu kan itu biasanya saya cari keywordnya itu juga udah mulai spesifik tuh pak misalnya what's trend in training activities nowadays misalnya gitu atau misalnya trend apa sih di dunia training gitu itu biasanya keyword-keyword yang saya coba cari nah setelah dapet oh ternyata trendnya sekarang itu adalah membuat training yang lucu misalnya gitu nah biasanya kan ada kaitan-kaitannya tuh nah setelah itu biasanya saya akan cari coba cari-cari link-link tertentu di youtube orang-orang yang disebutin di dalam si google ini atau artikel-artikel ini di youtube-nya dia kayak apa sih gitu dia punya praktek di kelasnya tuh kayak apa sih saya bisa aja kadang-kadang mungkin mengikuti kelasnya atau mendengarkan podcastnya gitu jadi kalau udah keriesnya sama satu orang saya udah pasti ngeliatin tuh karena saya mau tau nih nih orang bisa sukses gitu atau nih orang bisa bawa materi tertentu itu karena dia punya latar belakang seperti apa jadi kalau saya biasanya memang langkah pertama untuk mencari ide adalah googling sih pak googlingnya itu keyword pertama adalah apa yang paling tren belakangan terkait dunia training atau misalnya saya mau lomba menjadi seorang CS gitu ya apa sih yang trennya di dunia CS sekarang misalnya CS menjadi digital atau CS menjadi apa nah saya baru gali dari situ satu-satu karena saya yakin kalau saya bengong aja juga gak dapat ide kreatif gitu ya atau bahkan saya kadang-kadang sih cari-cari referensi juga dari temen-temen yang join lomba mungkin di tahun-tahun lalu gitu tahun-tahun lalu kayak gimana sih varietinya gitu kan bentuknya seperti apa sih yang kira-kira memang menjadi selera juri gitu ibaratnya nah ini karena balik lagi kita kompetisi ya pak jadi mau gak mau kita harus ngeliat selera juri itu seperti apa gak bisa juga oh seenaknya Tiara Tiara mau nyanyi ini 20 menit gitu gak bisa karena juri itu ngeliat poin-poin penilaian apa saja gitu jadi balik lagi ya itu cara saya mencari ide kreatif kalau saya pasti googling gak ada cara lain nah tadi lima sebagai trainer memastikan diterima pendengar dengan baik tadi pak saya mungkin sempat praktekan ya gimana caranya keep them on check saya biasanya coba pastiin kalau misalnya mungkin trainee-nya cuma ada 10 orang bisa aja saya tanyain satu-satu gitu ya kayak Pak Hadis gimana kabarnya oh Pak Angga gimana di rumah apa segala macam just to make sure mereka present di dalam materi saya jadi saya juga kadang-kadang oh gak masalah kameranya gak muncul mungkin dia punya kuota gak banyak gitu kan dan saya juga cukup maklum gitu atau kadang di akhir kalau dalam training saya saya biasakan memang ada dari awal saya udah kasih tau nih bahwa nantinya akan ada post-test ya teman-teman tapi post-testnya itu mungkin kita rangkum dalam bentuk quiz nah quiz-quiz sekarang kan udah banyak tuh Pak banyak yang gratisan bisa pakai quizis bisa pakai kahut gitu itu adalah salah satu cara saya supaya memastikan oh ini sebenarnya mereka paham loh sama materinya dan kalau di BCA sih enaknya kita punya EAP gitu Pak punya evaluasi akhir ya untuk para pengajar jadi mereka juga bisa memberikan feedback kepada kita jadi memastikan oh ternyata saya gak ngomong sendiri jangan-jangan di mute dari tadi gitu ya teman-teman yang gak gak dengerin tapi saya juga di akhir memastikan bahwa materi yang saya bawakan pertanyaan-pertanyaan itu saya bawakan ke dalam quiz dan mereka bisa menjawab dengan benar gitu biasanya dengan gimmick-gimmick motivasi kayak dapet hadiah dan segala macem sih Pak sama aja sih kayak acara hari ini gitu ya jadi Mbak Ya sih Pak Hadis udah pasti dapet hadiah ya kita diskusikan dulu kita diskusikan udah tuh lucu pertanyaannya loh oke pertanyaan nomor 6 belum selesai juga nih Pak Hadis bagaimana cara mendapatkan first impression balik lagi sebenarnya sama kayak tadi di awal ketika saya kasih tau tips dan trik impression itu mungkin menjadi satu hal yang ya cukup krusial karena pas pertama kan kita-kita ngedobrak ngedobrak mindsetnya Mbak gitu kan kalau saya saya selama ini ngerasanya orang lebih terkejut dampak efek kejutnya atau shocknya itu ketika mendengarkan sesuatu yang bersuara gitu istilahnya makanya kadang saya presentasi ada suara gedobuk gitu misalnya benar-benar supaya mereka ngeliat ke kelas dan ngeliat saya doang gitu istilahnya nah itu bisa juga kayak gitu jadi tetap berbagai cara sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya saya tadi mungkin dengan suara gitu karena beberapa kali slide saya dua kali itu pasti diawali dengan suara dulu saya harcam mereka mendengar atau banyak juga teman-teman saya mempertahankan dengan cara ngasih jokes nih di awal gitu biasanya kalau orang udah lucu-lucu ketawa di awal jadinya relax mereka jadi mau join atau mau terima materi ini gitu istilahnya tetap si impresi itu adalah yang menggambarkan dirimu sebenarnya gimana gitu istilahnya memang diri kita tuh gak kayak saya yang pecicilan gitu ibaratnya kalau misalnya Pak Hadis mungkin lebih orangnya berwibawa kalem gitu istilahnya ya coba tunjukin aja dengan warna Pak Hadis mungkin di awal dengan memberikan satu cerita misalnya dari satu orang sukses dia bisa sukses dengan ini-ini atau dengan quote-quote tertentu untuk mengawali materi berapa biasanya dengan hal-hal seperti itu sih mau gak mau orang jadi memperhatikan kayak ini ngapain sih ini orang di awal kok kayak so-so Mario Teguh gitu misalnya itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan juga sih untuk mendapatkan first impression dari para dewan juri maupun peserta-peserta yang lain pertanyaan terakhir saya lupa catat Pak apa ya Pak saya lupa pernah mendapatkan pengalaman yang tidak enak menjadi trainer pernah mendapatkan pengalaman yang tidak enak menjadi trainer nah kalau dulu pas online kelas mungkin gak enaknya gini Pak kadang-kadang kalau misalnya di kantor kan mau gak mau kita bisa saja mengajar orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita itu gak dipungkirin kadang-kadang kalau materi-materi soft skill kita-kita yang trainer dipersilahkanlah buat mungkin memberikan materi-materi kepada mereka yang jabatannya lebih tinggi secara pekerjaan di kita jadi kalau misalnya di kelas kita sebagai trainer-nya tapi di dunia nyata sebenarnya atasan kita orang yang memang jabatannya lebih tinggi sebenarnya mau dibilang enak gak enak kadang tergantung karakter orangnya dan gak bisa mengeneralisir karena pernah saya dapet satu training yang ketika saya ngajar mereka yang diajarin itu kayak nge-challenge saya padahal sebenarnya mereka udah tahu jawabannya tapi mereka cuma mau tahu saya bisa jawab atau enggak gitu nah yang kayak gitu-gitu sih yang kadang gak enak kalau misalnya kejadiannya di offline kelas gitu ya Pak karena kan ngerasa saya dihakimi di antara orang-orang yang lain gitu kan dan kalau misalnya saya jawab gitu kadang dia udah tahu jawabannya bukannya jawabannya kayak gini ya Bu kenapa Bu Tiara jawabannya kayak gini gitu kan itu gak enak tuh pernah kejadian juga yang seperti itu atau pernah juga saya ya ini sih ngajar-ngajar kelas online ini yang tadi saya bilang cukup struggling ketika saya jawab saya tanya kayak udah ngerti belum teman-teman mana pesertanya cuma 10 orang mereka diem aja wow saya seperti mengajar uka-uka gitu jadi memang gitu sih Pak strugglingnya kalau misalnya offline offline dan online yang mungkin saya masih rasakan juga sampai sekarang dan ya itu cara-cara saya yang tadi saya juga udah sharein dalam slide saya bagaimana cara saya mengatasinya karena berawal dari pengalaman-pengalaman buruk yang saya alami gitu selama mengajar di training ini kurang lebih gitu Pak Hadis apakah ada pertanyaan lagi semoga cukup puas dengan jawabannya baik terima kasih terima kasih banyak terima kasih Pak Hadis untuk pertanyaannya oke Mbak Tiara kita ada peserta lagi yang sudah raise hand nih Mbak dari tadi nih Mbak oh boleh-boleh iya ada Mbak Reni silahkan Mbak Reni perkenalkan nama dan perusahaannya oke halo perkenalkan nama saya Reni Anggriani saya trainer dari Line Parcel thank you banget Mbak Tiara bener-bener tadi suatu materi yang berguna banget buat saya juga disini saya ada tiga pertanyaan yang pertama bagaimana sih cara Kak Tiara untuk bisa membangun gairah anak-anak train untuk mengikuti assessment besides assessment itu kan yang wajib ya tiap train ikuti maksudnya tiap train itu wajib banget ngakuin assessment setelah training gimana sih cara kita memunculkan gairah itu yang kedua gimana cara Kak Tiara bisa meyakinkan manajemen bahwa training melalui virtual ini dapat memberikan impact oke yang ketiga yang berhubungan dengan ICCE ini aku mau tanya kakak terjun di 2019 untuk pertama kali kalau aku gak salah tadi dengar nah pertama kali kakak ikut join di ICCE ini apakah ada dorongan dari pihak company atau ada paksaan gitu atau memang kakak pengen juga ikut ini karena aku dipin disini abaikan ember di belakang aku jadi bisa mokus ke aku itu aja sih pertanyaannya oke thank you oke saya coba jawab satu persatu bagaimana cara saya membangun gairah anak-anak training untuk ikut assessment tadi mungkin kakaknya juga udah bilang ya bahwa sebenarnya assessment itu kan salah satu hal yang sifatnya wajib gitu ujung-ujungnya mereka harus harus mengikuti gitu istilahnya yang pasti sih saya sampaikan bahwa ada dampak kalau misalnya dari assessment ini nilainya jelek seperti apa dan biasanya sih kalau misalnya training gak dengar kayak gitu langsung pada snewen sendiri gitu ya atau mereka juga langsung panik gitu oh ternyata kayak gini atau biasanya saya juga kasih gimmick-gimmick tambahan misalnya buat yang assessmentnya tiga terbesar nanti saya kasih saldo gopay ya sekian gak gede-gede sih misalnya 10 ribu atau 20 ribu gitu buat mereka berlomba-lomba aja karena kayaknya anak-anak zaman sekarang kan demen banget tuh sesuatu yang berbau kompetisi gitu misalnya atau misalnya ini sih kalau misalnya gak sifatnya reward saya balik jadi punishment gitu misalnya buat yang assessmentnya nilainya tiga terbawah kita minta jajanin beng-beng ya satu kelas gitu misalnya jadi kan mau gak mau mereka oh termotivasi nih supaya mendapatkan tiga tertinggi atau bahkan gak mau jadi tiga terbawah gitu itu sih kak yang biasanya aku coba pakai supaya ya mau gak mau sih balik lagi ke gimmick-gimmick yang kita siapkan gitu ya karena balik lagi sebenarnya kan ini kebutuhannya di pihaknya mereka gitu ini adalah motivasi atau dorongan tambahan dari kita supaya mereka ngejalaninnya dengan ada semangat kompetisinya ada semangat juga masih seneng-seneng juga gitu ibaratnya atau bisa juga sih kadang-kadang selama nge-review assessment saya review-nya ini dengan hal-hal yang menarik misalnya tadinya kan kalau misalnya nge-review mungkin satu orang berat nih materinya ada sepuluh bab misalnya tapi kalau misalnya ada sepuluh orang saya minta mereka baca satu bab satu bab gitu tapi nanti di kelas mereka review satu-satu sehingga yang lain cuma taruh kipoyennya sama dengerin aja gitu mungkin itu salah satu juga yang bisa ngebuat mereka oh ternyata assessment gak berat kok kenapa karena saya cuma baca satu bab gitu padahal sembilan babnya dibantuin baca sama teman yang lain gitu misalnya itu bisa juga kayak gitu salah satu caranya supaya mereka gak terbebani atau gak stress gitu ya ngemikirin self-assessment kayak apa itu yang pertama yang kedua bagaimana cara meyakinkan manajemen bahwa training online itu memberikan impact gitu ya sebenarnya kalau tadi dilihat di slide saya itu ada data kuantitatif sih Kak yang bisa kita lihat bisa dilihat dari AP atau bisa ngelihat dari feedbacknya mereka seperti apa gitu atau bahkan dari tingkat kelusannya itu adalah salah satu cara sebenarnya kita bisa lihat bahwa offline ataupun online sebenarnya gak gitu masalah kok gitu ya karena tetap impactful kok sebenarnya nah salah satu caranya sih itu memberikan memberikan hasil bahwa kadang kita juga punya pre-test dan post-test gitu misalnya sebelum training ini anak pengetahuan misalnya seberapa setelah training ini anak punya pengetahuan seberapa kita bisa langsung kasih ke manajemen nih ibaratnya ini loh yang memberikan kuantitatif gitu ya ibaratnya antara sebelum dan sesudah training gitu sehingga bisa memberikan dampak istilahnya atau bisa juga sih kayak ini kan kalau misalnya online training kan itu direkom ya Kak jadi mungkin interaksi di kelasnya seperti apa bisa juga disampaikan kepada manajemen seperti itu gitu cuma ya balik lagi biasanya kalau manajemen kan butuh sesuatu yang sifatnya kuantitatif atau ada datanya gitu istilahnya ya itu mau gak mau sih paling ngebuktiin lewat assessment atau ngebuktiin lewat sampling video mungkin lagi training seperti apa gitu bagaimana ases mereka sama balik lagi sih karena kita masih dalam situasi pandemi mungkin kondisi di internal kita juga ada beberapa training yang mungkin bisa dipaksakan online tapi ada juga beberapa training yang mungkin gak bisa dipaksakan online karena mereka harus ke aplikasi dimana aplikasinya cuma bisa di online-nya di perusahaan kita doang gitu ya balik lagi caranya bagaimana sebisa-bisanya kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada gitu sih kak kalau misalnya pesan dariku karena kita juga jujur untuk beberapa hal mungkin kita gak bisa full online juga karena ada beberapa aplikasi gitu kan yang memang kita harus adakan di kelas gitu ibaratnya itu sih yang mau gak mau jadi tadi kuantitatif data kayaknya lebih enak buat ditampilkan kepada manajemen nah yang ketiga tadi di tahun 2019 saya pertama kali join apakah ada dorongan dari pihak company kebetulan saya jadi trainer sudah cukup lama gitu ya selain ada pekerdian-pekerdian lain juga di tahun 2018 itu saya menjadi kandidat sebenarnya di BCA di internal ada satu kompetisi nih kak namanya trainer nah karena sambungan dari pemenang di talenta trainer itu akhirnya officialnya ini menawarkan saya lah ibaratnya mau gak kalau misli join di ICCA di lomba TBCCI ini menjadi the best trainer gitu yaudah setelah saya melihat saya pikir saya juga harus challenge diri saya sendiri nih karena ketika kita diem aja di kandang gitu ibaratnya kak kita gak pernah tahu kemampuan kita kayak apa itu yang sering saya yakini jadi saya mau tahu sebenarnya gimana sih positioning saya di mata orang lain nah ini adalah salah satu cara saya untuk aktualisas diri jadi ya mau dibilang ada dorongan dari pihak company ya pasti ada dorongannya dengan para official ini mencoba untuk meraih saya tapi dari diri saya sendiri pun saya ngerasa challenge ini memang harus saya perlukan karena mungkin saya ngerasa hidup saya monoton gitu-gitu aja udah butuh level up nih ya butuh di upgrade nih dengan cara itu nantang diri sendiri TBCCI gitu ibaratnya mbak Reni kurang lebih oke oke terima kasih kak Tiara sama-sama terima kasih mbak Reni untuk pertanyaannya nah mbak Tiara kita ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat apa namanya kita coba bahas yang belum terbahas ya mbak ya boleh kak yang pertama ada dari mbak Wulan Assalamualaikum selamat pagi mbak Tiara saya Wulan Munyarsi dari Icon Plus ada beberapa pertanyaan kita jawab yang belum terjawab ya mbak ya yang pertama berapa lama atau berapa bulan kak Tiara menyiapkan pembekalan untuk ICCA kemudian yang kedua suasana atau teknik pembekalan ICCA di BCA apa sih step by stepnya seperti itu kemudian tips untuk pembuatan skrip presentasi untuk ICCA lalu kalau yang karantina sudah kemudian bagaimana cara kak Tiara cepat menghapal skrip lalu apa yang kakak Tiara lakukan apabila dalam kondisi panik atau unmute unmute ya mungkin itu dulu kak oke terima kasih mbak Wulan pertanyaannya saya coba jawab satu-satu berapa lama atau berapa bulan menyiapkan pembekalan ICCA saya karena kita ada di laptop ya saya bisa langsung cek berapa bulan ya saya persiapannya sehingga saya di tahun 2019 itu lombanya diadakan di bulan-bulan Juni jadi kalau gak salah persiapannya itu dua bulan atau tiga bulan sebelumnya sih kak sehingga saya jadi memang pembekalannya itu untuk ICCA udah cukup lama termasuk juga kita ngikutin timeline-nya pembekalannya dari ICCA sendiri selain pembekalan dari internal perusahaan kita ya karena ICCA juga kan ngasih pembekalan itu buat ujian tulis dan lain-lain nah selain itu juga kita sebenarnya ada proses mentorship juga di dalam gitu jadi kita tetap ngikutin timeline-nya ICCA untuk program pembekalan tapi sebelum itu juga kita sudah menyiapkan jadi kalau bisa saya bilang mungkin dua sampai tiga bulan sebelumnya kak kita udah nyiapin atau bahkan empat bulanan ya kayaknya cukup lama sih kak terkait hal itu untuk pembekalannya yang kita siapin tadi ya suasana atau teknik pembekalan ICCA di BCA seperti apa mungkin secara teknis official yang bisa bantu buat jawab cuma kalau yang saya rasakan selama ini pembekalannya adalah ya kita di guidance satu-satu kak kalau misalnya di ICCA ini kan yang agak berat juga adalah ada ujian tulis gitu ya gimana caranya kita bisa solving setiap masalah atau setiap soal yang ada gitu nah itu juga diajarin satu-satu teknisnya seperti apa juga termasuk kita sendiri diminta untuk gak malu buat bertanya sama orang-orang yang sudah join tahun-tahun lalu gitu untuk belajar mandiri misalnya belajar sendiri tapi tetap dikasih contoh-contoh soalnya biasanya kita dapat juga dari timnya Pak Andi juga nih ketika lagi pembekalan ICCA di sebelum-sebelumnya gitu istilahnya nah yang kayak gitu biasanya kita lakukan jadi suasananya seperti apa ya karena sama-sama sama-sama akan bertanding gitu biasanya kita dijadikan satu kalau misalnya trainer ya trainer ramai-ramai gitu belajarnya bareng-bareng juga saling sharing satu sama lain itu sih kak jadi memang kita dikelompokin gitu istilahnya step by step pembelajarannya yang tadi saya bilang menyesuaikan dengan ujian yang ada jadi kalau misalnya disini kan kalau di ICCA ada tiga tahap ya bisa saya bilang kalau sekarang ya ada persiapan untuk ujian tulis terus ada lagi persiapan untuk membuat video rekaman presentasinya gitu dan satu lagi adalah ada juga nanti ketika kita live ditanya terkait fishbowlnya nah itu satu persatu dibantu buat arrange tuh sama official sama teman-teman kita juga biasanya kita buat kompok belajar sendiri masing-masing juga sih misalnya kita pas lagi weekend mau sambil sharingnya atau saya tanya-tanya sama senior saya gitu nah itu juga yang biasanya kita lakukan nah apakah tips untuk sorry tips untuk pembuatan skrip presentasi untuk ICCA nah ini poin penting banget nih sebenarnya cuma karena gini kalau di ICCA itu kan waktu presentasi dibatasi ya sekitar 20 menit kalau nggak salah nah karena pembatasan inilah kadang ada kesulitan kalau misalnya kita dibiarkan gitu aja nih takutnya ngomongnya jadi belepotan atau misalnya ngomongnya jadi kemana-mana gitu sedangkan batas timeline waktunya adalah 20 menit nah skripting yang saya lakukan kalau memang ada sesuatu yang ada timelinenya kak atau ada waktunya itu bahkan saya tulis satu perkata satu persatu jadi saya tulisin satu kata satu persatu seperti apa yang saya harus sebutkan jadi di menit keberapa jadi saya timingin tuh di menit keberapa saya harus sudah sampai mana di menit keberapa saya sudah sampai mana gitu dan dilatih terus-menerus nah ini dibilangnya bagaimana cara katiara supaya cepat hafal nah saya juga sebenarnya punya problem kalau misalnya ngafalin kenapa? karena saya biasanya ya free talking kayak gini aja nih sukanya gitu ya jadi nggak pernah ada punya jurus-jurus khusus buat ngebikin skrip gitu dulunya tapi agak dipaksa tanda kutip ketika mau mengikuti lomba-lomba belakangan gitu itu mau nggak mau saya harus buat skrip karena kalau misalnya nggak saya bisa ngelurngi dulu ngomongnya kemana-mana ujung-ujungnya waktunya tidak terpenuhi jadi cara saya cepat ngafalnya adalah kadang saya baca itu berkali-kali jadi sambil presentasi sambil baca aja gitu udah baca 2-3 kali saya coba lepas dulu untuk 1-2 slide pertama tapi slide selanjutnya saya masih baca lagi terus nanti saya latihan lagi nih untuk yang selanjutnya saya masih 1-4 slide misalnya saya lepas skripnya terus nanti saya coba untuk slide yang keempat lewat itu saya baca lagi gitu jadi saya cara ngafalinnya sih sebenarnya sambil baca sambil ngeliatin slide sih jadi itu adalah salah satu trik yang saya gunakan supaya cepat menghafal tapi ya orang caranya beda-beda teman-teman yang tahu sendiri lah teman-teman kira-kira paling gampang ngafalnya seperti apa terus apa yang Kak Tiara lakukan apabila dalam kondisi panik atau un-mood nah agak susah ketika menjadi trainer tapi kita adalah orang yang panikan atau kita orang yang un-mood atau kadang-kadang moodnya mood swing gitu ya kadang-kadang suka BTS sendiri atau yang lain-lain kadang saya punya kalimat magic adalah ketika saya di atas panggung atau ketika saya mempresentasikan itu saya udah acting tuh saya gak akan menunjukkan personal offer saya atau saya tidak akan menunjukkan pribadinya saya seperti apa atau misalnya kepanikan saya atau ketidakmutan saya seperti apa jadi bisa dibilang kalau saya menskripkan biotak saya itu adalah ketika saya presentasi ketika kamera udah on atau ketika saya sudah ada di depan audiens gitu ini adalah bagian dari acting saya nih gitu jadi saya belajar untuk beracting saya beracting bahwa oh semuanya baik-baik saja semuanya berjalan akan berjalan lancar sesuai dengan yang saya sudah rencanakan tapi sama kayak tadi pertanyaannya dari Pak Hadis adalah bagaimana secara supaya gak panik atau gak nervous itu biasanya dengan latihan berulang-ulang kali Kak ketika kita udah latihan saya yakin sih sebenarnya kayak oh yaudah saya sebenarnya presentasi kali ini sama aja kayak latihan biasa oh kayaknya latihan kemarin saya udah ngulang 20 kali masa tinggal yang ke 21 aja saya ngerasa berat atau panik gitu harusnya bisa lebih release sih walaupun memang kadang-kadang rasa dakdik itu masih tetap ada lanjut lagi untuk belajar dengan mentor apakah dilakukan setiap hari Kak ini penjadwalannya tergantung janjian antara kita sama mentornya sih Kak gitu jadi kan memang kesibukannya kadang-kadang kesibukan masing-masing gitu ada yang janjian kadang-kadang sama mentornya hari satu minggu gitu nah itu tergantung juga kesedihan mentornya seperti apa apakah bisa setiap hari ada kadang-kadang yang mentornya keep checking setiap hari kayak udah sampai mana progressnya ditanya seperti itu tapi ada juga yang mentornya butuhnya adalah proaktif dari teman-teman yang ikut lomba gitu istilahnya nah itu yang saya lakukan memang menyesuaikan dengan kondisi mentornya seperti apa saya menyesuaikan juga dengan kebutuhan saya seperti apa atau tiba-tiba misalnya saya mau tanya sama mentor ya saya juga gak sungkan sih buat langsung whatsapp aja takutnya nanti pertanyaan yang saya mau ajukan udah keburu lupa kalau misalnya di ntar-ntarin ketika ketemu gitu jadi saya sih seperti itu cara saya mentoring yang terakhir akun instagramnya apa boleh dicari nama saya tiara intifada semoga sih sampai sekarang cuma ada satu doang ya jadi at tiara intifada boleh di follow kakak-kakak kalau mau lumayan nih nambah follower 58 gitu kan oke terlalu itu mbak Yesi terima kasih banyak thank you kakulan terima kasih mbak Wulan oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mbak ya kita ada pertanyaan dari mas Kendi Nasution boleh tahu mas Kendi dari perusahaan mana oke kita lanjut ke pertanyaannya dahulu sembaring mas Kendi netik assalamualaikum mau tanya bagaimana agar training tetap berjalan namun ketersediaan orang di operasional juga tetap diperhatikan itu mbak Tiara untuk pertanyaannya silahkan oke terima kasih kak ini dari oh bapak Kendi ya oke walaikumsalam sebelumnya gimana caranya training tetap berjalan namun ketersediaan orang di operasional juga tetap diperhatikan sebenarnya ini juga salah satu isu juga pak karena kan kita tahu ya kalau misalnya di operasional itu orangnya gak banyak gitu kan istilahnya dan memang harus stand by gitu nah setahu saya kalau misalnya di operasional itu memang ada backup-backupan kan pak ya jadi biasanya kalau kita mau ngundang training itu biasanya kita harus ngeliat dulu juga manpower planningnya di tempat itu jadi misalnya di satu cabang kita gak mungkin ngundang supervisernya dua-duanya buat training pasti pilih salah satu gitu ya ibaratnya nah lebih enaknya lagi ketika training ini diadakan online adalah sebenarnya pertama kelas yang harus dihadiri itu hanya 2-3 jam sedangkan kelas-kelas yang lain kayak e-learning ataupun ngeliat video tadi video tutorial itu sebenarnya bisa kita geser ke nanti setelah jam-jam operasionalnya tidak sibuk dan itu tidak diberikan batas waktunya gitu maksudnya gak cuma bisa diakses dari jam sekian sampai sekian gitu jadi kita bebasin 24 jam jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman di operasional aja nah kalau misalnya online itu kan tadi saya bilang online-nya sebenarnya butuh kehadiran itu hanya 2-3 jam jadi harusnya sih kalau 2-3 jam teman-teman di operasional yang lain masih bisa bantu backup ya pak enaknya gitu sih kalau misalnya online training kalau misalnya dulu yang offline training itu sih salah satu strategi yang di internal kita siapkan adalah tidak mengundang orang dengan role yang sama dari cabang yang sama biasanya untuk menghindari tidak adanya backup di cabang tersebut jadi sebisa mungkin kita coba lihat oh kalau dari cabang yang sama boleh diganti deh batchnya misalnya biar gak biar gak saling bentrok satu sama lain kurang lebih gitu sih Pak Kendi yang biasa kita lakukan oke baik terima kasih Pak Kendi dari PLN ya kita next ke pertanyaan berikutnya oh iya sebelumnya Mas Rois ini pertanyaannya sudah dijawab oleh Mbak Tiara di pertanyaannya Mas Hadis tadi terkait assessment Mbak e-learning kemudian kita next ke pertanyaan berikutnya kalau untuk titik jenuh oke dari Mas Dery Syahputra dari Icon Plus mau tanya sebagai trainer apakah kakak pernah mengalami titik jenuh atau down dan bagaimana cara mengembalikan ke titik balik ketika sudah jenuh gimana caranya agar tidak jenuh lagi nih sebagai trainer silahkan Mbak Tiara oke kak terima kasih pertanyaannya Pak Dery sebagai trainer apakah kakak pernah mengalami titik jenuh pasti ya kak kenapa bisa dibilang jenuh gini misalnya saya bawa satu materi nih soft skillnya adalah misalnya perilaku asertif gitu kalau buat trainingnya atau buat para pesertanya itu sebenarnya materi yang pertama kali tapi buat saya itu udah yang ke 120 kali kak menyampaikannya jadi kalau misalnya mau bosan ya pasti bisa bosan gitu atau ada titik jenuhnya nah bagaimana cara saya mengembalikan titik baliknya sebenarnya gini supaya saya sendiri gak bosan di dalam training itu biasanya tiap training saya berikan gimmick-gimmick yang berbeda jadi misalnya nih kadangkan saya suka kasih punchline bercanda-bercandaan gitu ya kalau misalnya udah dipakai lima kali udahlah saya gak pakai lagi karena buat mereka itu hal yang baru tapi buat saya itu bosan sendiri nanti ujung-ujungnya saya jadi bad mood sendiri atau jadi bosan sendiri gitu atas materi-materi saya jadi biasanya saya tetap keep update materi terutama hal-hal yang bersifat gimmick-gimmick yang saya siapkan untuk pada para trainee gitu atau para peserta itu cara saya buat keluar dari zona titik jenuh atau proses down itu sendiri tapi balik lagi kalau tadi dilihat adalah job day saya menjadi trainer jadi ya mau gak mau ini adalah hal yang harus saya terima karena merupakan bagian dari pekerjaan saya pak jadi ya cara saya supaya gak down itu tadi sih bagaimana kreatif-kreatifnya saya aja membuat hal-hal yang selalu baru gitu hal-hal yang selalu updated supaya saya sendiri gak bosan gitu untuk memberikan materi yang sama berulang-ulang kepada peserta-peserta berbeda mungkin bisa setiap harinya atau bahkan seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali kurang lebih itu yang saya lakukan oke semoga terjawab ya mas Dery ya kita next ke pertanyaan selanjutnya nih mbak Tiara ada dari mbak Keziani dari HIDJPP gimana sih cara meyakinkan baik diri kita ataupun atasan apakah program atau materi yang kita sampaikan benar-benar beri impact kepada penerima informasi terutama di masa pandemi seperti ini gimana sih kita tahu kalau apa yang kita sampaikan itu benar-benar beri impact untuk penerima informasi oke mungkin ada ukuran yang digunakan mbak oke sebenarnya ini kurang lebih hampir sama kayak yang tadi disampaikan oleh Kak Reni ya karena tadi sempat nanya terkait dengan bagaimana sih cara kita ngebuktikan kemanajemen bahwa online training ini sebenarnya adalah sesuatu yang efektif gitu bahwa sebenarnya gak ada masalah kok sama channel atau cara penyampaian yang berbeda di masa pandemi ini bahwa sebenarnya materi ini bisa disampaikan dengan cara bagaimanapun tapi teman-teman yang ada di unit kerja tetap bisa menerima dengan baik ukurannya adalah tadi Kak yang tadi saya sudah jawab juga kalau saya biasanya pakai data kuantitatif karena balik lagi kalau manajemen kayaknya sesuatu yang baru kualitatif harus ada buktinya seperti apa pertama data kuantitatifnya adalah dengan comparing data sebelum dia training pengetahuan itu seperti apa jadi mungkin ada kuis yang kita adakan sebelum training untuk mengukur bahwa oh mereka ternyata levelnya misalnya anggaplah mereka dapat nilai 50 nih ketika sebelum training tapi setelah mereka training dia bisa mendapatkan nilai 90 istilahnya nah dengan kenaikan nilai itu aja saya sudah bisa langsung memberikan informasi kepada manajemen bahwa untuk sampling beberapa orang ini yang ikut di kelas saya sebelum training dia enggak tahu apa-apa sama sekali tapi setelah training dia jadi tahu materi saya nah kurang lebih itu cara yang paling mudah mungkin yang kita bisa gunakan untuk membuktikan bahwa materi ini benar-benar berimpact atau benar-benar bermanfaat bagi penerima informasi terutama ketika disampaikan melalui online learning gitu sih Kak oke berarti ada pre-test dan post-testnya ya Mbak Tiara ya oke baik semoga terjawab Mbak Kezi Mbak Tiara kita ada pertanyaan dari Mas Arya dari Bank BTN Jakarta izin bertanya metode training apa yang bisa atau mungkin biasa digunakan di BCA khusus untuk tim tele-sales marketing dalam melakukan training ketika teman-teman tele-sales marketing dikejar target dan juga dikejar target dan juga data yang harus mereka capai di luar dari metode online yang telah Mbak Tiara berikan yang kedua bagaimana cara metode training yang biasa digunakan untuk menghilangkan logat bila mana mendapatkan recruitment asal luar kota silahkan Mbak Tiara oke bentar ya agak cukup kompleks nih pertanyaannya bagaimana memberikan iya memberikan training kepada tele-sales marketing dalam memberikan training kepada teman-teman mungkin terkait training untuk tele-sales marketing itu Mbak sebenarnya gini Bapak Ibu atau ini dari Pak siapa nih Mbak Mas Arya dari Bang BTN oke dari Pak Arya mungkin ini bisa saya share terkait tim tele-sales marketing sebenarnya kan kalau misalnya tadi untuk misalnya training kalau memang udah kewajibannya kita kadang-kadang suka mau gak mau memang dia sudah dijadwalkan gitu ya Pak tapi kan tadi saya bilang harusnya kalau online training kan cuma 2-3 jam tapi kadang-kadang gini kalau untuk tele-sales marketing kadang-kadang kita butuh kayak role play gitu ya Pak gimana sih caranya mereka buat persuade nasabah atau bagaimana sih caranya supaya kita mau tahu nih mereka sudah mempraktekkan materi yang ada di kelas dengan baik dengan baik dan benar atau belum gitu istilahnya nah biasanya untuk hal-hal seperti itu kita tidak sampaikan di online atau di online Webex meetingnya gitu gak ketika kita ketemuan di online tapi kita pisahkan itu ke dalam kayak assignment tugas yang nanti teman-teman role play ya misalnya dengan scriptnya seperti ini ini nanti di upload aja tugasnya itu ke dalam my video biasanya gitu sih yang kita lakukan itu salah satu cara juga buat menghemat waktu untuk teman-teman yang memang masih dikejar-kejar target juga di operasional kayak tadi kan kurang lebih kayak gitu yang digunakan jadi online learning dan kalau misalnya ada penugasan tertentu role play dan segala macam kita pindahkan semuanya ke my video mereka upload tugasnya ke sana nah kalau satu lagi adalah yang kedua bagaimana cara metode training yang biasa digunakan untuk menghilangkan logat apabila berasal dari luar kota ini mungkin agak susah nih ya Pak agak tricky karena memang kadar logatnya masing-masing orang itu berbeda-beda tapi biasanya memang kita coba sebisa mungkin mengurangi dengan latihan kita minta dia role play role play terus terusan gitu istilahnya tapi kalau misalnya sekarang kita kan juga ada yang halo BCA yang ada di Semarang mungkin beberapa juga kadang teman-teman kalau misalnya gak dengar masih ada logat-logatnya sedikit ya itu kurang lebih adalah sebisa mungkin yang kita lakukan untuk mengulangi logatnya mereka masing-masing tapi ya kita punya batas toleransi tertentu sih Pak gak juga gak juga harus logatnya sampai seluruhnya bersih gitu tapi kalau misalnya ada orang yang ngomong sampai medok banget gitu kan ibaratnya itu kita latih sih Pak kita latih cara cara bicaranya seperti apa itu salah satu metode yang paling paling efektif yang bisa kita lakukan minta dia latih terus-terusan gitu mungkin submit tiap hari gitu videonya dia supaya dia lebih terbiasa gitu untuk ngomong secara normal tanpa adanya logat gitu sih Pak Arya kurang lebih yang bisa saya sampaikan baik semoga terjawab ya Mas Arya ya dari Bank BTN Nah Mbak Tiara kita ada pertanyaan dari Mas Iqbal Tokopedia semangat banget nih Mas Iqbal selamat pagi 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 asing saya Iqbal dari Tokopedia mau tanya Kak apakah Kirkpatrick evaluation models itu wajib dalam proses training or development sampai level berapa kapasitas trainer untuk implement Kirkpatrick evaluation model ini silahkan Mbak Tiara mungkin Mas Iqbal bisa unmute juga untuk tanggapannya atau Mas Iqbal mau menjelaskan dulu supaya teman-teman yang lain juga paham terkait dengan Kirkpatrick evaluation Kak oke halo Kak Tiara halo teman-teman semua oke kenalan dulu aku Iqbal dari Tim Tokopedia jadi untuk Kirkpatrick evaluation model ini adalah tahapan assessment yang harus diberikan dari seorang trainer ke fasilitator untuk mengukur beberapa aspek gitu ada level satu itu kan ada reaction saya sambil share ya buat teman-teman gak roaming oke thank you Kak Tiara level pertama itu ada reaction untuk mengukur seberapa enjoy peserta training di dalam kelas terus yang kedua itu ada level knowledge itu untuk mengukur pemahaman materi yang nantinya akan yang akan dikasih oleh trainer terus yang ketiga itu kalau gak salah ada apa namanya behavior terus yang ketiga ada keempat ada result dan terakhir ada ROE gitu nah itu kira-kira kalau dalam proses training itu sampai level berapa nih kapasitas trainer apakah harus sampai level paling tinggi kan atau hanya level 1 dan level 2 reaction atau learningnya aja gitu gitu Kak Tiara oke Kak terima kasih banyak pertanyaannya teman-teman jadi bisa terupdate juga nih sama materinya Kirkpatrick evaluation saya juga kayaknya udah lama nih Kak gak ngedengar ini jadi ada 5 tahapan yang tadi udah juga Kak Iqbal jelaskan sampai sejauh apa sih sebenarnya suatu training itu bisa dianggap goal nih gitu istilahnya sebenarnya kalau misalnya dalam suatu training itu idealnya small level sih Kak karena ujung-ujungnya kita mengadakan training itu bentuknya sebagai investment atau investasi yang kalau dari sisinya manajemen atau top manajemen gitu ibaratnya mau nih hasilnya kayak apa nih mungkin yang dari tadi sempat ditanyakan berkali-kali gitu ya gimana caranya membuktikan kepada manajemen gimana caranya membuktikan kepada manajemen gitu cuma enaknya mungkin saya coba cerita dengan perusahaan saya di perusahaan saya kan kuncinya juga satu divisi sendiri Kak namanya divisi DPP atau divisi learning divisi learning divisi learning development jadi lupa tiba-tiba divisi learning development ini biasanya dia yang akan coba merangkum dari mereka karena mereka bisa melihat dari helikopter view-nya jadi setiap training yang diadakan itu ibaratnya dia akan men-checklist semua kebutuhan ini harusnya bahkan sampai melihat apakah training ini memberikan return on investment atau enggak karena memang balik lagi ketika training ini mau diadakan pasti akan ada proposalnya dulu harusnya ketika proposal itu disampaikan lima poin ini juga harus sudah terpenuhi menjadi lebih mudahnya adalah menjadi trainer di BCA khususnya kita ketika memberikan materi training terlepas dari itu semua karena training ini sudah berjalan ketika trainingnya sudah berjalan itu sebenarnya kita tidak perlu setiap training memikirkan bahwa ini punya return on investment atau enggak itu ibaratnya mungkin kalau di kelas trainingnya itu cukup sampai level kedua kita melihat apakah mereka enjoy learningnya yang kedua apakah transfer knowledge-nya itu terjadi tapi balik lagi kalau di kami itu juga pasti akan ada pengawasan pasca training ibaratnya jadi pasca training pun kita harus melihat apakah training yang kita bawakan itu berdampak pada unit kerja jadi bisa juga kita keep checking ke mereka apakah mereka performannya bagus dengan bagaimana caranya melihat keatasannya untuk melihat poin ketiga dan keempat behavior sama resultnya menanyakan keatasannya kira-kira gimana setelah dia di training seperti ini apakah mendapatkan feedback yang memang diharapkan oleh pemberi kerja atau yang diharapkan oleh usernya sendiri jadi kalau misalnya di kelas yang kita harapkan sebenarnya hanya dua PR yang ada di bawah ke reaction sama learningnya ketika kita membuat materi dan lain-lain tapi ketika sudah selesai training alat yang kita gunakan adalah kita tanyakan kepada atasannya kira-kira resultnya atas orang yang sudah di-trainingin itu gimana sih bisa kelihatan dari behaviornya atau bisa kelihatan dari performance-nya mereka kira-kira meningkat atau enggak ketika sudah dimasukin ke training ini tapi kalau misalnya sampai mikirnya return on investment itu kalau di kita levelnya sudah pemikiran dari satu divisi itu sih karena kita punya learning and development division itu begitu kak Iqbal kurang lebih yang bisa saya sampaikan oke mantep kak Tiara berarti poinnya adalah level reaction sama knowledge itu di depan layarnya artinya dari fasilitator terus dibalik layarnya itu yang poin selanjutnya ya level selanjutnya oke thank you banget kak Tiara terima kasih banyak kak terima kasih mas Iqbal untuk pertanyaannya nah Mbak Tiara kita masih ada beberapa pertanyaan lagi mumpung masih tersedia waktunya kita jawab dahulu ada dari Mbak Santi Almufarroh boleh tahu Mbak Santi dari mana oke dari Tokpedia ada dua pertanyaan yang pertama berkaitan dengan unstandardized tadi gimana caranya Mbak Tiara ngeles nih kalau tiba-tiba ada pertanyaan spontan dari trainee yang gak bisa dijawab kemudian bukan pertanyaan email kemudian yang kedua games apa sih yang biasa Mbak Tiara gunakan ketika online keles silahkan Mbak thank you pertanyaan dari Kak Santi ya gimana saya caranya buat ngeles kalau saya ini memang tergantung pengalaman sama jam terbang sih Kak kadang-kadang tuh kalau misalnya kita baru-baru gitu ya kita kayak sungkan gitu buat nolak pertanyaan dan lain-lain biasanya kalau saya caranya ngeles balik lagi gak ada orang yang sempurna gak ada juga yang hafal biasanya saya minta waktu sih karena sekarang kan enaknya saya kalau ngajar learning ini kan saya kayak tadi tuh bisa sambil googling atau bisa sambil tanya temen saya gitu saya biasanya minta mereka waktu gitu jadi saya dengan kalem aja walaupun sebenarnya di dalamnya deg-degan nih kok saya bisa gak tau ya jawaban ini ya gitu tapi saya coba kalem di depannya tadi saya bilang kita coba acting dulu di depannya kalem saya minta waktu mungkin 5 menit buat coba cari jawabannya seperti apa karena saya juga gak sempurna saya bukan kamus berjalan dan itu juga teman-teman peserta juga harus tau gitu ibaratnya saya minta waktu tapi kalau misalnya dari waktu itu juga kayaknya terlalu lama nih mereka nunggu dan gak ada assignment sambilan yang bisa mereka lakukan itu biasanya saya coba tampung dulu pertanyaannya saya akan minta kontak dia sih apakah mungkin alamat email dia atau bahkan mungkin kalau sekarang lebih banyak orang whatsappan gitu ya kak kadang saya bisa sampai minta nomor whatsappnya jadi kak atau minta emailnya aja nanti jawabannya saya akan berikan karena kalau saya tidak punya kapasitas untuk menjawab atau pengetahuan saya terbatas saya takutnya nanti jadi mislead jawabannya gitu ya makanya saya biasanya coba tanyain dulu sih sama orang yang lebih tau itu sih cara saya buat ngelesnya kak kurang lebih tanpa dibumbui dengan hal-hal yang kayak ini saya sebenarnya tau cuma saya lupa aja kalau saya sih jarang seperti itu tuh kalau misalnya saya yaudah langsung aja bilang bahwa mungkin bukan kapasitas saya menjawab dan saya mungkin belum belajar terkait hal itu jadi saya coba untuk tampung dulu pertanyaannya saya akan jawab melalui email atau apa gitu atau saya juga minta izin mungkin kita break dulu 5 menit saya coba sambil 5 menit tanyakan ke teman saya jawabannya apa gitu bisa juga kayak gitu sih kak triknya terus yang kedua games yang kakak pakai ketika online class itu apa kalau games yang saya pakai itu sih tadi saya sudah sebutkan ketika Mas Hadi sempat nanya ya supaya gak bosan game itu gimana di kelas saya biasanya pakai kahut ataupun kuisis kak bisa sambil googling nanti kahut sama kuisis seperti apa sebenarnya sudah banyak online-online platform terus di BCA juga banyak juga games-games online yang memang kita build sendiri jadi kadang-kadang saya menggunakan campur sih antaranya memang dari eksternal yang saya bisa dapatkan gratis karena saya gak mau bayar gitu ya atau bisa juga saya yang dapatkan dari internal seperti apa mostly sih saya pakainya Mentimeter kahut sama kuisis kak kalau sekarang untuk games online-nya kurang lebih begitu Kak Santi apakah ada tambahan pertanyaan atau sudah cukup memuaskan cukup makasih Kak Tiara terima kasih banyak oke terima kasih Mbak Santi untuk pertanyaannya Mbak Tiara ada pertanyaan dari Mas Angga Ari dari JMA yang pertama bagaimana proses Mbak Tiara membuat materi training nah kalau tadi terkait kreativitas the best ya Mbak ya prosesnya nah ini proses membuat materi training kemudian yang kedua apakah Mbak Tiara mendesain modulnya sendiri atau ada PIC atau tim khusus yang membuatnya silahkan Mbak terima kasih banyak thank you Pak Angga pertanyaannya kalau saya coba agak balik ya apakah mendesain modulnya itu sendiri atau ada PIC atau tim khusus sebenarnya kalau misalnya di BCA untuk materi-materi yang memang sudah berulang gitu ya Pak itu sebenarnya sudah ada nih modulnya gitu sudah disiapkan oleh mereka jadi memang ada PIC atau tim khususnya memang kadang-kadang para trainer diminta untuk ikut serta karena kan mereka mau tahu nih gimana sih caranya supaya enak nyatuin alur diantar modulnya itu seperti apa biasanya mereka minta minta masukan dari kita juga gitu jadi kurang lebih kita juga kadang terlibat sebagai orang yang memberikan masukan dalam modul itu atau bisa juga ketika di kelas saya ngerasa kayak kok materi yang ini sama yang ini terlalu jam in ya gitu boleh gak ditambahin gitu tapi kalau misalnya karena kan tetap birokrasi ya Pak karena timnya itu berbeda nah kalau misalnya dibilang apakah saya membuat materi training sendiri mostly kalau training yang sudah assisting kan sudah disiapkan oleh tim ya Pak supaya ada standardize udah ada standard nih training yang saya berikan sama training teman-teman yang lain mengajarkan materi yang sama itu udah standard slide-nya gitu jadi sudah ada standardnya cuma memang biasanya saya coba personalize sendiri Pak saya coba coba customize lah kalau misalnya saya bawa trainingnya itu mungkin di depannya saya akan tambahin di mix seperti ini nanti di tengahnya saya akan berikan seperti ini jadi tiap modul itu sendiri pun saya tetap akan ada personalisasinya mengikuti cara saya mengajar gitu istilahnya dan kalau misalnya kira-kira ada yang menurut saya ini bridgingnya kurang nih bisa jadi saya tambahin slide-slide tertentu gitu sambil nanti saya kasih masukkan juga ke tim PIC-nya gitu kalau memang ternyata ini masih gak nyambung ya tadi saya bilang agak sudutnya kalau misalnya kita ngajar sudah cukup banyak dan memang kelasnya banyak gitu istilahnya kan kita juga gak bisa bikin modul sendiri tiap trainer itu beda-beda gitu tetap ada standarnya tapi ya notes-nya dari saya materi trainingnya tetap saya personalisasi sesuai dengan saya nyamannya gimana ketika membawakan tapi yang pasti tidak terlepas dari esensi yang memang key key point apa yang harus disampaikan jadi materi-materi pentingnya tetap saya pertahankan gitu seperti apa paling bridgingnya nanti akan berbeda-beda antar trainer satu sama lain gimmicknya gamesnya mungkin atau roleplaynya seperti apa mungkin itu bisa bisa kita coba personalisasi sesuai dengan masing-masing trainer lebih enaknya membawakan seperti apa kurang lebih gitu Pak Angga oke semoga terjawab ya Mas Angga ya oke baik Mbak Tiara kita ada pertanyaan dari Mas Doni Kristianto dari HIDJPB selamat pagi saya Doni hal apa yang boleh dan paling tidak boleh dilakukan saat presentasi dalam ajang Nomba The Best Contact Center Indonesia silahkan Mbak Tiara thank you Pak Doni ya pertanyaannya hal apa yang boleh dan paling tidak boleh dilakukan sayangnya saya juga belum pernah tahu Pak karena juri tidak pernah memberikan feedback secara langsung gitu ya baik dari yang offline maupun yang online tapi biasanya yang sering yang sering banget saya dapatkan teguran mungkin teman-teman juga akhirnya menjadi sadar ketika beberapa kali ini saya presentasi dari jam 9 tadi gitu ya kalau saya biasanya ditegur adalah karena ngomong saya yang belibet gitu ya tidak sesuai tidak langsung ke intinya karena kita punya time limit 20 menit dalam mempresentasikan jadi makanya tadi sempat dibilang juga bagaimana cara membuat skrip nah caranya saya adalah supaya ngomongnya nggak belibet dan nggak ngalor ngide dulu kemana-mana ngomongnya itu saya buat skrip supaya skripnya ngomongnya ya memang sesuai dengan kaidahnya aja adanya di situ-situ aja gitu dan tidak ada improvisasi-improvisasi yang kira-kira ngide pada hari H gitu ibaratnya itu yang saya gunakan dan biasanya kalau saya sama mentor saya lebih sering ditegurnya gara-gara ngomongnya kecepatan jadi udah ngomongnya belibet ngomongnya kecepatan gitu kan nah itu tuh yang paling yang paling kadang suka di take notes lagi terus kayak jangan sampai nih kayak gini pas lagi lomba SCE gitu karena orang kan satu arah nih kalau sekarang gitu ya ketika online ini satu arah ngeliat dari video kita jadi mau nggak mau kita punya pemilihan kata yang mungkin lebih hemat lebih sedikit jadi efisien dan efektif gitu ibaratnya tapi sesuai dengan tujuannya supaya teman-teman yang merasakannya atau para dewan juri juga yang menilainya jadi lebih jelas nih sebenarnya orang ngomong apa sih gitu baliknya sama apalagi ya kalau misalnya boleh dan tidak boleh sebenarnya kalau misalnya boleh poin-poin yang boleh karena kan dari ICCA sih sebenarnya ada poin-poinnya tuh misalnya boleh ada video atau nggak boleh ada video itu sebenarnya kadang disampaikan gitu di dalam technical meeting juga itu sih pak kalau saya ngambil dari pengalaman saya yang biasanya saya suka di point out atau dilarang-larang sama mentor saya seperti apa atau ketika pembukalan saya seperti apa jadi itu kayaknya bisa saya sharing kepadanya Mbak Tiara iya pak kalau misalnya dalam bentuk ketika mungkin bukan saat lomba misalnya ketika lagi jadi trainer gitu karena saya juga mengalami sih kendala untuk speed ngomong yang terlalu cepat gitu kenapa mungkin tuh ada tipe orang yang memang ngomongnya seperti Mbak Tiara ataupun saya juga sering nggak sih Mbak dapat mungkin kritikan atau bukan kritikan sih mungkin dari kalau misalnya di Zoom meeting tiba-tiba ada yang set trainingnya bilang Mbak terlalu cepat ini ngomongnya kalau kayak gitu biasanya gimana reaksi dari Mbak Tiara sendiri oke kalau saya biasanya karena saya sudah sadar akan kekurangan saya pak dan training itu kan macam-macam ya ada training yang memang ujungnya mereka akan mengikuti ujian tertentu sehingga setiap materinya itu amat precious buat mereka gitu kan ada juga training yang mungkin nice to know dimana memang sifatnya kayak soft skill buat menambah ya soft skill mereka lah gitu skill mereka nah itu biasanya memang saya kondisikan dan di awal biasanya saya juga state nih karena materi ini mungkin hari ini padat saya punya misalnya sekian slide yang harus saya disampaikan dalam waktu tertentu misalnya ada kemungkinan saya ngomong lebih cepat karena saya tahu nih di waktu sekian saya harus sudah sampai slide ini di waktu sekian saya sudah sampai slide ini tapi kadang-kadang kan kita belum nyampe gitu di slide-nya terus waktunya udah terbatas jadi kadang-kadang saya bilang sih kalau misalnya saya ngomongnya cepat dan teman-teman sekiranya butuh buat diulang kembali saya sih dibanding nanti sampai ujung mereka baru bilang saya better memang di tengah-tengah pak jadi saya membebaskan mereka buat naruh di kolom chat bilang bahwa Mbak Diara boleh diulangin gak atau kecepatan gak atau biasanya saya ada kayak pit stop ada stop pointnya tuh misalnya slide 1 sampai slide 10 saya berhenti dulu saya tanya dulu teman-teman kira-kira kita harus coba renungi dulu 10 slide pertama udah ngerti atau belum terutama untuk materi-materi yang ujungnya nanti mereka ada ujian tertentu gitu ya pak jadi ada pit stop-pit stopnya nih pak buat memastikan bahwa oh walaupun saya cepat tapi mereka ngerti gitu istilahnya atau kadang senior-senior saya juga ada yang dia tiap mungkin kadang ada yang pembatasannya tiap bab gitu ya pak biar gak nanggung jadi tiap bab itu ada pertanyaannya dikasih quiz ke mereka lagi jadi quiznya itu gak di akhir tapi di tiap bab jadi supaya dia gak lost on tracknya itu udah ke belakang terus baru tahu bahwa post testnya sorry pre-testnya dia 50 tapi post testnya cuma 60 kan kita gak mau hal yang seperti itu gitu ya jadi tetap keep keep on checkingnya itu lewat mungkin test-test yang diberikan tapi misalnya 10 slide pertama saya kasih tes karena bab 1 sudah selesai bab 2 sudah selesai saya kasih tes lagi gitu jadi supaya mereka juga oh sebenarnya yang salah mungkin kadang bukan cara ngomong saya yang cepat karena materinya itu padat tapi jangan-jangan cara tangkep mereka nih gitu cuma saya gak bisa saya gak bisa generalisir bahwa mereka gak ngerti hanya karena saya ngomongnya cepat gitu istilahnya tetap harus butuh feedback dari mereka jadi itu sih cara saya pak kalau gak minta mereka di kolom chat setiap saat dan setiap waktu ketika saya udah ngomongnya kecepatan tolong diingetin jadi saya bisa memperlambat speed saya atau kalaupun gak ngerti di tengah-tengah tolong bilang jadi kita bisa ngulang tapi gak kejauhan sama yang ketiga itu sih ngadain tesnya perparsial supaya tahu bahwa oh mereka gak ketinggalan nih mereka masih masih joining kok masih following dari materi ini gitu sih pak Donny kurang lebih baik terima kasih mbak Tiara sama-sama pak oke terima kasih mas Donny atas pertanyaannya nah mbak Tiara kita ada satu pertanyaan penutup ya mbak ya oke dari mas Tahta dari Halo BCA saya mau tanya ya kak gimana caranya mencari problem-problem di dunia training yang bisa diangkat jadi bahasan proker keren di ICCA di Lomba The Best Contact Center Indonesia silahkan mbak Tiara thank you kak Tahta sama-sama dari Halo ya tapi aku juga belum pernah ngeliat kayaknya oke kak gimana caranya supaya cari problem-problem di dunia training yang bisa diangkat jadi bahasan proker keren di ICCA tadi sebenarnya udah sempat dibahas pas lagi Pak Hadis gimana sih caranya supaya saya mencari ide-ide kreatif terutama untuk menghadiri kompetisi kompetisi tertentu gitu ya ibaratnya saya sih coba cari googling dulu kak sama biasanya berawal dari keresahan pribadi sih jadi misalnya saya ngalamin pengalaman seperti ini itu kayak apa atau kalau misalnya di kita juga sebenarnya para trainer itu punya ngomongnya apa ya di MC Square itu ada community sendiri gitu ya jadi kayak ada community chat gitu sendiri dimana mereka saling sharing tuh kemarin pengalaman saya gini-gini gini-gini gitu jadi saya juga biasa baca sharing-sharingan dari orang lain nah dari situ kira-kira apa sih yang oh ternyata orang tuh mengalami masalah seperti ini kira-kira saya punya solusinya gak seperti apa gitu jadi bisa juga dari keresahan pribadi bisa juga dari keresahan orang lain dari internal perusahaan kita atau bahkan saya cari keyword-keyword tertentu yang tadi saya bilang apa sih yang lagi tren di dunia training atau apa sih masalah di dunia training saat ini gitu berbagai bahasa nih carinya dari bahasa Indonesia sampai bahasa Inggris jadi jangan-jangan masalah itu belum teradaptasi ke Indonesia tapi di luar negeri itu udah menjadi isu gitu itu bisa juga kayak gitu sih Kak jadi berbagai cara yang aku lakukan adalah dari pengalaman pribadi coba tanya-tanya sama teman-teman trainer yang lain mungkin ada masalah apa dan kita juga di MC Square punya tuh community-nya teman-teman trainer jadi bisa ngeliat sharing-sharing mereka seperti apa dan kebetulan aku juga punya WA grupnya teman-teman trainer gitu ya gak cuma trainer Halo BCA jadi bisa juga sharing eh lagi ada masalah apa sih misalnya di dunia training sekarang kira-kira enaknya bahasnya terkait apa ya gitu misalnya bisa juga sharing seperti itu atau ya tadi googling lah ya keyword-keyword tertentu sih yang kira-kira memang bisa kita coba gali-gali dan bisa diadaptasi juga di BCA kayak gimana gitu kurang lebih kata tak apakah ada pertanyaan tambahan oke semoga sudah terjawab ya terima kasih thank you perempuan ya mbak ya iya oke maaf mbak Mbak Tiara mungkin itu akhir pertanyaan dari sesi pada hari ini sebelumnya mohon maaf untuk mas Oscar Abadi kita belum bisa menjawab pertanyaannya pada hari ini karena keterbatasan waktu ya mbak ya oke terima kasih banyak Mbak Tiara untuk waktunya dan sharingnya sangat bermanfaat untuk kita mbak Tiara sebelum kita tutup saya mau mengumumkan pertanyaan terbaik yang berhasil mendapatkan souvenir eksklusif nih terkait The Best Kotak Center Indonesia tahun 2021 untuk tahun ini loh mbak oke saya umumkan selamat kepada para pemenang kita ada 4 pemenang yang pertama ada Mbak Reni Anggriani dari Lion Parcel kemudian ada Mas Hadis dari Icon Plus yang ketiga ada Mas Doni dari DJPB dan yang keempat ada Mas Iqbal dari Tokopedia masing-masing pemenang mendapatkan souvenir eksklusif The Best Contact Center Indonesia tahun 2021 harap infokan alamat penerimanya ke Help Desk ICCA seperti itu kemudian kita juga memohon kepada rekan-rekan sekalian untuk mengisi survei feedback terkait acara ekspert kelas hari ini karena masukan dari rekan-rekan sangat berguna untuk kita dalam mengembangkan acara apa nih yang dibutuhkan untuk kontak center di Indonesia seperti itu nah Mbak Tiara sebelum kita tutup kita foto bersama dahulu nih boleh dong iya boleh rekan-rekan kita buka kameranya kita bertemu secara virtual di sini jadi nanti kalau misalnya ketemu di jalanan kita bisa sapa-sapa halo Mbak Tiara saya ini ikut ekspert flash waktu itu gitu kan ya oke boleh dibuka kameranya tekan-tekan baik sepertinya sudah mulai WFO semua ya rata-rata ya oke kita lihat kamera kita masing-masing saya hitung sampai 3 1 2 3 senyum oke next slide 1 2 3 senyum oke baik terima kasih banyak Mbak Tiara dan rekan-rekan si juga semuanya sampai jumpa amin sampai jumpa pada acara selanjutnya besok kita ada winner sharing kita ada quality assurance dan agent inbound public jadi rekan-rekan bisa hadir juga tapi jamnya berbeda nih jamnya jam 13.30 sampai jam 15.30 jadi jangan lupa sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.